Heavenly Jewel Cheng Season 36, Main Licin Setelah membunuh tiga orang berturut-turut, mata merah Zhou Wei Qing dipenuhi aura kekerasan. Semua kekhawatiran, rasa sakit, kesedihan, dan rasa sakit yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir semuanya dilepaskan dalam pembantaian ini. Telapak tangan roh raksasa Yin yang saling memukul di depan dadanya, menyebabkan ledakan keras. Zhou Wei Qing memelototi ketiga pria yang baru saja melepaskan diri dari cincin perlawanan api dan berteriak, Ayo! Melihat tubuh rekan mereka yang telah terbelah dua tepat di depan mata mereka, dan anggota tubuhnya masih berkedut, tiga pria berbaju hitam yang tersisa hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat ini, mereka sudah merasakan hawa dingin yang luar biasa di hati mereka. Di mata mereka, Zhou Wei Qing bukan lagi seorang master bat surgawi empat permata, tetapi keberadaan iblis. Kekuatan mengamuknya lebih dari cukup untuk menutupi perbedaan energi surgawi antara kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, keterampilannya yang sulit dipahami berada di luar imajinasi para master permata surgawi tingkat sun tingkat atas ini. Asteris swash asteris asteris swash asteris asteris dua sosok lagi terbang keluar dari belakang halaman kecil. Itu adalah dua pria yang bersembunyi di bayang-bayang, bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam. Mereka jelas mendengar jeritan dan suara bentrokan keras. Berdasarkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, mereka mengira pertarungan akan berakhir, tapi itu masih berlangsung. Lebih jauh lagi, teriakan itu sepertinya bukan berasal dari orang luar, tapi dari rekan mereka sendiri yang mereka kenal. Saat ledakan keras terdengar, mereka berdua tidak bisa lagi menahan diri, dan mereka muncul di depan Zhou Wei Qing. Salah satunya adalah master permata surgawi tujuh permata, dan yang lainnya adalah master permata surgawi enam permata. Apa yang sedang terjadi? Melihat kekacauan berdarah di tanah, guru manik surgawi tujuh permata bertanya dengan kaget dan marah. Bos, hati-hati, bocah cilik itu sangat aneh. Kakak kedua dan yang lainnya semuanya sudah mati. Guru manik surgawi, yang dikenal karena fleksibilitasnya, berkata, suaranya jelas bergetar. Master bed surgawi tujuh permata segera melihat telapak roh raksasa Yin yang milik Zhou Wei Qing. Tentu saja, dia tahu apa arti emas gelap itu, dan matanya menyipit. Semua serangan jarak jauh, jangan mendekatinya. Jangan khawatir tentang pengeluaran energi surgawi. Kalian sekelompok sampah, melawan bocah kecil empat permata, kalian bertiga benar-benar mati. Dia langsung melihat kelemahan Zhou Wei Qing. Meskipun perbedaan dalam energi surgawi dapat diimbangi dengan kekuatan dan peralatan, namun serangan dan keterampilan terus-menerus masih ada. Selama mereka bisa menggunakan serangan jarak jauh untuk melemahkannya, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing bertahan melawan mereka? Saat dia mengatakan itu, Master Bat surgawi tujuh permata adalah yang pertama bergerak. Tiba-tiba, dia menginjak kaki kanannya dengan berat di tanah, dan seketika, lapisan cahaya kuning yang kuat menyebar dari kakinya ke arah Zhou Wei Qing. Dimanapun cahaya kuning lewat, paku tanah yang tebal meletus dari tanah. Ini adalah skill AOE, dan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan terbang ke udara. Begitu Zhou Wei Qing mengudara, dia akan segera menjadi target mereka. Sudut mulut Zhou Wei Qing mengungkapkan sedikit rasa jijik. Sikapnya yang mulia, sombong, dan menghina tiba-tiba meletus. Hantu ungu merah setinggi lima meter perlahan muncul di belakangnya. Tubuh manusia, ekor ular, rambut panjang tertiup angin. Itu adalah wanita naga iblis. Di antara semua keterampilan Zhou Wei Qing, ini adalah satu-satunya yang bisa membuat gambar keterampilan surgawi. Setelah dia mencapai tingkat kultivasi empat permata, dia telah mencoba menemukan binatang surgawi-tier surgawi untuk menyimpan keterampilannya di pulau Manik Surgawi. Namun, pada akhirnya, dia tidak berhasil. Pertama, tingkat kultivasi dari Heavenly God-tier Heavenly Beast terlalu menakutkan. Dengan level kekuatannya saat ini, bahkan dengan bantuan Tianer, dia mungkin tidak berhasil menyimpan keterampilan, dan dia bahkan mungkin akan mengalami serangan balik. Kedua, ada aturan di Heavenly Bad Island bahwa tanpa persetujuan dari Heaven's Expansi Palace Master, berapapun harganya, tidak ada yang bisa menyimpan Heavenly God-tier Heavenly Beast. Semua keahlian Heavenly God-stage Heavenly Beast berada di level lain. Dari segel peredam naga yang disimpan Zhou Wei Qing dari wanita naga iblis, jelas bahwa itu tidak bisa dianggap sebagai keterampilan panggung dewa surgawi, lebih seperti setengah keterampilan panggung dewa surgawi. Namun, itu sudah memiliki kekuatan untuk mengubah gelombang pertempuran. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya keterampilan panggung dewa surgawi yang sebenarnya. Melihat semua musuh yang tersembunyi telah keluar, Zhou Wei Qing tidak lagi menahan diri. Segera setelah gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis muncul, semua orang terkejut. Jika tingkat kultivasi energi surgawi Zhou Wei Qing berada pada tahap enam permata, dia yakin bahwa dia dapat membunuh semua musuh ini dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, keunggulannya dalam hal permata elemental terlalu jelas. Dengan keadaan perubahan iblis dan set legendarisnya, bagaimana bisa master manik surgawi biasa ini dibandingkan dengannya. Jika seorang master manik surgawi dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya ingin bertarung dengannya, dia setidaknya harus berasal dari Great Saint Lance, dan memiliki setidaknya peralatan konsolidasi tingkat dewa sebanyak yang dia miliki. Segel peredam naga Zhou Wei Qing terlalu sombong, dan hampir mustahil untuk menghindarinya. Hanya beberapa keterampilan khusus yang dapat melakukannya, dan itu akan bergantung pada kontrol kedua belah pihak atas keterampilan mereka. Saat ini, dia baru saja mencapai tahap empat permata, dan tingkat kultivasinya masih jauh dari cukup. Meskipun skill Devor bisa sangat meningkatkan ketahanannya dalam pertempuran, itu masih belum cukup. Namun, energi surgawi itu masih dipinjam darinya, dan bukan miliknya. Selain itu, energi langitnya sendiri juga terus-menerus terkuras. Dalam proses ini, Zhou Wei Qing harus mengubah energi surgawi yang telah diamakan, dan itu merupakan beban yang sangat besar di tubuhnya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk terus bertarung dengan melahap tanpa batas. Gambar keterampilan surgawi, keterampilan yang begitu saleh, bagaimana mungkin guru Beth surgawi enam permata atau tujuh permata biasa ini pernah melihatnya sebelumnya. Paling-paling, mereka hanya mendengarnya dalam legenda. Dengan demikian, ketika para Master Heavenly Beth dari Kerajaan Baida ini melihat Heavenly Skill Image, mereka tidak seterkejut Zhou Wei Qing dan yang lainnya di final turnamen Heavenly Beth. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak takut. Simbol pusaran air merah keunguan muncul hampir seketika di atas kepala Master Manik Surgawi tujuh permata. Detik berikutnya, Giant Spirit yang palem Zhou Wei Qing menyerang, dan cahaya ungu menyala, dan paku bumi yang akan mencapai kakinya berhenti tiba-tiba. Master Beth Surgawi tahap Zhong tingkat rendah, yang begitu arogan untuk mencoba dan membunuh Zhou Wei Qing, sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Peralatan konsolidasi dan keterampilan yang baru saja dia keluarkan semuanya menghilang, dan dia merasa seolah-olah dia tenggelam dalam pusaran air khusus, tidak dapat terhubung dengan permata fisik dan elementalnya. Pada saat skill mereka terganggu, empat lainnya sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika mereka berbalik untuk melihat Master Beth Surgawi panggung Zhong tingkat rendah, mereka ketakutan dengan warna merah keunguan di sekelilingnya. Pada saat itu, Zhou Wei Qing sudah bergerak. Segel peredam naga wanita naga iblis telah diaktifkan, dan pada saat itu, Zhou Wei Qing adalah yang terkuat. Dalam sekejap, dia menggunakan tornado strike sekali lagi. Saat kecepatannya meningkat, seolah-olah dia bahkan tidak melihat empat Master Beth Surgawi enam permata lainnya, langsung menuju ke Master Beth Surgawi tujuh permata. Aura gigi itu, ditambah dengan niat membunuh dari membunuh tiga orang berturut-turut, menyebabkan pria berpakaian hitam, yang jauh lebih tua dan lebih kuat darinya, merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, mereka telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Meski hati mereka dipenuhi keterkejutan, derakan mereka tidak lambat. Satu persatu, mereka melepaskan keterampilan terkuat mereka ke arah Zhou Wei Qing. Skill serangan tornado memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas. Keuntungannya tentu saja adalah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba dan kekuatan serangan yang berlipat ganda. Namun, kerugiannya adalah setelah mengaktifkannya, itu harus dalam garis lurus, dan tidak ada belokan atau belokan di tengah peta. Itulah mengapa itu disebut serangan mendadak. Menuju keterampilan tingkat tinggi Zhou Wei Qing, pria berpakaian hitam ini tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Namun, mereka sangat familiar dengan skill tornado strike. Karena kecepatan pengisian daya Zhou Wei Qing terlalu cepat, saat mereka melancarkan serangan, skill mereka semua berada di jalur serangan Zhou Wei Qing. Namun, ketika mereka datang ke sini untuk membunuh Zhou Wei Qing, mereka sudah ditakdirkan untuk gagal. Itu karena mereka sama sekali tidak memahami keterampilan Zhou Wei Qing. Skill tornado strike hanya membawa tubuh Zhou Wei Qing ke depan sejauh 5 yard. Zhou Wei Qing tidak melancarkan serangan apapun, tapi tubuhnya tiba-tiba berubah arah. Perubahan arah itu karena kaki kanannya menendang tanah. Jika itu didasarkan pada karakteristik skill tornado strike, Zhou Wei Qing pasti akan menderita serangan balik dari skill tersebut, dan akan terluka parah. Namun, Zhou Wei Qing masih memiliki keterampilan atribut waktu yang tampaknya tidak berguna yang memiliki peringkat 10 bintang interrupsi waktu. Dengan gangguan waktu, Zhou Wei Qing dengan mudah mengganggu skillnya sendiri, dan kemudian menyerbu dari samping, benar-benar bertentangan dengan efek asli dari skill tersebut. Keuntungan melakukannya sangat sederhana, untuk bisa membuat lawannya lengah. Gerakan horizontal yang tiba-tiba, ditambah dengan kecepatan yang luar biasa, telah benar-benar mengganggu penilaian dari 4 guru Manik Surgawi 6 Permata. Adapun Master Bet Surgawi 7 Permata, dia masih kaget dengan segel peredam naga. Bahkan jika dia bisa melepaskan diri dari keterkejutannya, dia hanya bisa menggunakan energi surgawi, dan dia sangat jauh dari Zhou Wei Qing, dan dia tidak dapat melakukan apapun. Telapak Roh Raksasa Yin yang seperti harimau lapar menerkam mangsanya, menerkam ke arah pria berpakaian hitam yang telah melompat ke udara sebelumnya. Keterampilan Zhou Wei Qing semuanya dilepaskan satu demi satu. Sejak awal pertarungan, Zhou Wei Qing tidak berhenti sama sekali. Ini bukan hanya karena dia ingin terus menyerang musuhnya, tetapi juga karena skill D4 mampu melahap energi surgawi. Jika energi surgawi digunakan tanpa konversi apapun, semakin cepat semakin baik. Jika tidak, semakin lama tinggal di tubuh Zhou Wei Qing, semakin besar beban tubuhnya. Belenggu angin langsung dicap ke pria berpakaian hitam itu. Dengan dorongan dari Telapak Roh Raksasa Yin Yang, meskipun kedua belah pihak terpisah dua tingkat dalam hal tingkat kultivasi energi surgawi, itu cukup untuk menyebabkan tubuh pria berpakaian hitam itu berhenti sesaat. Saat itu sudah cukup bagi Zhou Wei Qing untuk melakukan banyak hal. Penundaan mutlak segera diikuti oleh belenggu angin. Zhou Wei Qing selalu mencoba yang terbaik untuk menghindari penggunaan keterampilannya berulang kali dalam pertarungan, karena ada banyak keuntungan melakukannya. Tidak hanya akan menyebabkan lawannya tidak dapat mengidentifikasi skillnya dengan jelas, tetapi juga akan mengurangi waktu buffering yang diperlukan untuk menggunakan skillnya berulang kali. Bab 352 Ketika penundaan mutlak mendarat pada pria itu, efek pertama adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk mengelak atau melarikan diri. Pada saat yang sama, Telapak Roh Raksasa Yin Yang milik Zhou Wei Qing menyerang dengan paksa. Setiap orang secara tidak sadar akan mencoba menyelamatkan diri ketika mereka dalam bahaya. Meskipun pria berpakaian hitam itu telah diserang oleh belenggu angin dan penundaan mutlak Zhou Wei Qing, sebagai master permata surgawi tahap zun tingkat atas, ketika hidupnya dalam bahaya, potensinya sepenuhnya dilepaskan. Tangannya yang terkepal di depannya berubah menjadi merah, jelas merupakan skill pertarungan jarak dekat dari atribut api. Meskipun gerakannya jauh lebih lambat, dia masih mampu memblokir Telapak Roh Raksasa Yin Yang milik Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tidak mengubah serangannya. Jika dia mengubah serangannya sekarang, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu menghancurkan lawannya bahkan sebelum dia bisa melawan. Namun, jika dia melakukannya, tiga pria berpakaian hitam berpermata enam lainnya akan memiliki cukup waktu untuk menyerangnya. Mengambil serangan dari tiga orang pada saat yang sama, hanya dengan dua buah set legendarisnya, adalah pilihan yang mudah. Seperti kata pepatah, kesempatan datang tapi sekali, itu tidak akan datang lagi. Zhou Wei Qing telah menggunakan segel peredam naga untuk menciptakan kesempatan seperti itu, dan dia pasti tidak akan menyerah. Setelah mencapai tahap empat permata, dia bisa menggunakan segel peredam naga empat kali sehari, dan empat kali sehari. Namun, dengan karakter Zhou Wei Qing, dia pasti tidak akan menggunakan keempatnya dengan mudah. Lagipula, siapa yang tahu jika ada musuh lain selain orang-orang ini, dan dia pasti akan meninggalkan beberapa tindakan penyelamatan nyawa untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengurangi berapa kali dia bisa menggunakan skill terkuat ini. Asteris Bang Asteris Saat keempat telapak tangan bertabrakan, Zhou Wei Qing segera merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia memiliki legendaris set dan demonic chengstead, dia masih bisa menandingi heavenly energy lawannya. Namun, telapak tangan pria berpakaian hitam ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sepasang telapak tangan itu seperti besi panas yang menyala-nyala. Meskipun mereka dipisahkan oleh tapak roh raksasa Yin Yang, Zhou Wei Qing masih bisa dengan mudah merasakannya. Bukan itu saja. Yang paling penting adalah ada kekuatan isap khusus di telapak tangannya, menyebabkan tubuh Zhou Wei Qing menjadi sedikit lebih lambat. Zhou Wei Qing dapat dengan jelas melihat senyum sinis di mata lawannya. Dalam situasi seperti itu di mana dia dikepung, penundaan sekecil apapun akan membawa bencana bagi Zhou Wei Qing. Tanpa diragukan lagi, musuh ingin membawa malapetaka seperti itu padanya. Namun, seringai jahat pria berpakaian hitam itu hanya bertahan sepersekian detik. Kekuatan Zhou Wei Qing terlalu menakutkan, dan saat keempat telapak tangan bertabrakan, pria berpakaian hitam itu berhasil menggunakan kekuatan eksplosif dari kahliannya untuk memblokir telapak roh raksasa Yin Yang milik Zhou Wei Qing. Namun, keempat telapak tangan itu masih terhubung. Permata fisiknya juga merupakan tipe kekuatan, tetapi sekarang dia telah diserang oleh absolute delay, dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat itu, Zhou Wei Qing membuat pilihan yang tepat. Mengabaikan panas yang membakar dari telapak tangan lawannya, dia berubah dari tamparan menjadi genggaman, mencengkeram tangan lawannya dengan erat. Lagi pula, Zhou Wei Qing mengenakan gaunlet telapak tangan roh raksasa Yin Yang, dan saat dia meraih, efek menusuk dari cakarnya meledak. Kekuatan Zhou Wei Qing tidak bergantung pada keterampilan, dan suara tulang yang menusuk telinga terdengar hampir bersamaan dengan jeritan pria berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama saat dia mengaktifkan skill D4, Zhou Wei Qing telah menghancurkan tangan lawannya. Pria berpakaian hitam itu memang mengulur waktu untuk teman-temannya, dan tiga keterampilan pria berpakaian hitam lainnya hanya beberapa inci jauhnya. Lebih jauh lagi, kali ini, mereka tidak ragu untuk mengeluarkan semua serangan mereka, masing-masing mendorong serangan mereka ke kekuatan maksimum mereka. Bahkan Master Manik Surgawi Tujuh Permata yang tidak dapat menggunakan keterampilan tersimpan dan keterampilan peralatan konsolidasinya telah menerkam ke depan, telapak tangannya menamparkan ke udara saat dua semburan cahaya putih terbentuk dari energi surgawi ditembakkan ke arah kepala Zhou Wei Qing. Menghancurkan telapak tangan lawannya, Zhou Wei Qing terus melahap energi surgawi lawannya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia meraih tangan lawannya dengan gerakan jembatan baja. Begitu saja, tubuh besar pria berpakaian hitam itu dihancurkan ke belakang oleh Zhou Wei Qing. Pada saat yang sama, aura pelindung dewa peralatan konsolidasi ketiga menyala di sekitar Zhou Wei Qing. Asteris boom asteris asteris boom asteris asteris serangkaian ledakan terdengar di sekitar tubuh Zhou Wei Qing saat consolidating equipment gut protective aura memblokir serangan dari tiga pria berpakaian hitam di belakangnya. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing menggunakan tangannya sendiri untuk mengirim tapak petir ke tubuh pria berpakaian hitam itu, menyebabkan tubuhnya meledak dalam upaya untuk memblokir serangan dari tiga pria berpakaian hitam di belakangnya. Pada titik pertarungan ini, Zhou Wei Qing sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Pada saat terakhir, semuanya tergantung pada sisi mana yang dapat meledak dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh. Namun, meskipun peralatan konsolidasi dewa pelindung aura telah memblokir serangan dari tiga pria berpakaian hitam di belakangnya, itu tidak mampu memblokir master bat surgawi tujuh permata yang menerkam dari udara. Meskipun dia telah diserang oleh segel peredam naga, energi langitnya tidak berkurang sama sekali. Melihat cahaya emas gelap di sekitar tubuh Zhou Wei Qing, master manik surgawi tahap zong tingkat rendah benar-benar menarik napas dalam-dalam di udara, tangannya menamparkan udara saat dia mencoba yang terbaik untuk berhenti sejenak, cukup untuk konsolidasi. Peralatan dewa pelindung aura untuk melindungi Zhou Wei Qing. Kemudian, dia menamparkan sekali lagi. Dengan melakukan itu, tentu saja, kekuatan serangannya sendiri akan berkurang, tetapi itu juga tidak akan memberi Zhou Wei Qing kesempatan untuk mengelak. Zhou Wei Qing, yang masih dalam kondisi, jembatan besi, langsung disambar oleh telapak tangan master bat surgawi panggung zong tingkat rendah di dadanya. Pada saat itu, keadaan perubahan iblis dan perisai dewa abadi ikut bermain. Usaran air putih tebal muncul di sekitar area di mana telapak tangan master bat surgawi tahap zong tingkat rendah telah menyerang. Pada saat yang sama, otot dada Zhou Wei Qing bergetar hebat, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan serangan itu. Meski begitu, tubuh Zhou Wei Qing masih terhempas ke tanah, menabrak tanah dengan kejam. Bahkan palu legendaris yang muncul di tangannya karena aura pelindung dewa peralatan konsolidasi telah menghilang karena kurangnya energi surgawi. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, tapi karakter Zhou Wei Qing sudah sangat ulet. Selain itu, dia adalah seseorang yang paling takut akan kematian, dan setiap saat, kemampuannya untuk menyelamatkan diri jauh lebih kuat daripada orang lain. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak lupa menggunakan bling untuk menteleportasi dirinya 10 yard jauhnya, nyaris menghindari serangan berikutnya dari Master Bat surgawi panggung zong tingkat rendah. Jika bukan karena fakta bahwa Master Manik surgawi tahap zong tingkat rendah telah diserang oleh segel peredam naga Zhou Wei Qing, serangannya sebelumnya sudah cukup untuk melukai Zhou Wei Qing dengan parah. Jangan berpikir bahwa Zhou Wei Qing telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjatuhkan satu musuh, dan itu tidak sepadan. Sebenarnya, dia tidak berani melahap energi surgawi terlalu banyak, karena energi surgawinya sendiri telah jatuh ke titik di mana dia tidak dapat mengendalikan energi surgawi yang sedang dia konsumsi. Menurut rencana awalnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh semua lawannya, dia seharusnya bisa membunuh setidaknya 3 dari 5 lawannya. Dengan segel peredam naga, dia seharusnya memiliki peluang bagus. Sayangnya, kekuatan tak terduga dari lawannya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan itu. Mampu membunuh salah satu dari mereka sudah merupakan hasil terbaik. Jangan lupa, Zhou Xiaopang kita hanya berada di tingkat kultivasi 4 permata. Teleportasi 10 yard jauhnya, Zhou Wei Qing tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah lagi. Bahkan jika Master Bat Surgawi tahap Zhong tingkat rendah tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, tingkat kultivasi energi surgawinya masih di tahap susurgawi, jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan energi sen surgawi Zhou Wei Qing. Selain itu, set legendarisnya adalah untuk menyerang, bukan bertahan. Saat ini, Zhou Wei Qing merasa seolah-olah organ dalamnya terbakar, dan pusaran energi di titik akupuntur kematian di sekitar dadanya telah melambat. Bos, biarkan aku membantumu. Sosok jangkung menyerbu dari samping, menghalangi sisi Zhou Wei Qing. Itu adalah Makun. Bahkan Zhou Wei Qing tidak menyangka bahwa orang yang licik dan licik seperti Makun akan sangat setia. Saat ini, matanya merah, dan napasnya jauh lebih berat dari biasanya. Pandangan tegas melintas di matanya saat dia menyerbu ke sisi Zhou Wei Qing, cahaya kuning dari atribut bumi keluar dari tubuhnya saat dia merentangkan tangannya lebar-lebar untuk memblokir Zhou Wei Qing, yang tidak jauh dari pintu kamar tidur. Sebenarnya, saat pertarungan baru saja dimulai, Makun sudah tertegun hingga terdiam. Setelah dia ditendang kembali ke kamar oleh Zhou Wei Qing, dia segera berdiri, ingin membantu. Namun, ketika dia melihat bahwa kelompok musuh semuanya berada pada tingkat kultifasi enam permata, dia terkejut. Bahkan di Akademi Militer Vaili, tidak mudah untuk melihat pembangkit tenaga listrik seperti itu, dan enam di antaranya muncul sekaligus. Makun tahu batasannya sendiri, dan dia tahu bahwa melawan kekuatan besar seperti itu, keunggulannya dalam hal atribut tidak berguna. Menyerang ke depan hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Saat Makun bingung, bertanya-tanya bagaimana Zhou Wei Qing berhasil memprovokasi begitu banyak pembangkit tenaga listrik, pertarungan sudah dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan bagi Makun daripada penampilan enam master permata surgawi tahap Zun tingkat atas. Pertama, tingkat kultifasi empat permata Zhou Wei Qing telah memberinya kejutan besar. Setelah itu, Zhou Wei Qing benar-benar menggunakan tingkat kultifasi empat permata untuk melawan enam musuh berpakaian hitam enam permata. Makun secara pribadi telah melihat pembangkit tenaga enam permata itu mati satu per satu di tangan Zhou Wei Qing. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Meskipun penampilan Zhou Wei Qing setelah keadaan perubahan iblis agak menakutkan, bagi Makun yang memuja kekuatan dan kekuasaan, itulah lambang keberanian. Terlalu kuat, terlalu gagah berani. Bagaimanapun, dia masih mudah, dan emosinya mudah dipengaruhi. Melihat Zhou Wei Qing mencabik-cabik lawannya satu per satu, meski Makun tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur, dia masih merasakan darahnya mendidih karena nafsu. Dia tidak tahu bagaimana Zhou Wei Qing bisa begitu kuat, tapi dia sangat bersyukur bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Awalnya, ketika dia memilih untuk pergi bersama Zhou Wei Qing, hatinya sedikit tidak rela. Namun, dia takut dia akan tertinggal, jadi dia segera membuat keputusan. Lagi pula, dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil lulus dari Akademi Militer Feli. Namun, pada titik ini, Makun tidak lagi menyesal. Melihat pembantaian seperti iblis Zhou Wei Qing, dia tahu bahwa dia telah mengikuti orang yang tepat. Bos Zhou hanya berada di tingkat kultifasi empat permata, dan dia sudah sangat kuat. Jika dia mencapai tingkat kultifasi enam permata atau sembilan permata, bukankah dia tidak terkalahkan? Dengan bos seperti itu yang melindunginya, apa yang harus dia takuti? Dia pasti bisa makan dan minum dengan baik. Bab 353. Saat Makun melamun di dalam hatinya, perubahan mendadak terjadi di sisi Zhou Wei Qing. Melihat Zhou Wei Qing terluka dan memuntahkan darah, Makun, yang berada dalam keadaan sangat bersemangat, tidak ragu untuk maju. Hanya ketika dia berdiri di depan Zhou Wei Qing, dia tiba-tiba teringat bahwa dia hanya berada di tingkat kultifasi dua permata, dan bahkan tidak memiliki peralatan konsolidasi. Jika dia maju, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Saudara yang baik, suara Zhou Wei Qing terdengar dari belakangnya, membuat hati Makun yang gemetar menjadi tenang. Karena tindakan licik Makun saat pertama kali mereka bertemu, Zhou Wei Qing tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Baru sekarang dia benar-benar melihat Makun sebagai saudara. Tiga pria berpakaian hitam yang tersisa dan pembangkit tenaga tujuh permata jelas terpana oleh penampilan Makun. Kejutan yang diberikan Zhou Wei Qing kepada mereka terlalu besar, dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa siapapun yang bisa bersama Zhou Wei Qing tidak akan menjadi lemah. Selain itu, mereka tahu bahwa Lin Tianou, Master Bat Surgawi, ada di sana. Melihat cahaya kuning di sekitar Makun, mereka langsung berhenti, tidak berlari ke depan. Namun, mereka segera melihat bahwa Makun hanya memiliki dua permata fisik di pergelangan tangannya, dan ekspresi marah muncul di wajah mereka. Mereka adalah sekelompok pembangkit tenaga Zun Stage tingkat atas, namun mereka sebenarnya ditakuti oleh bajingan kecil dua permata. Itu terlalu memalukan. Zhou Wei Qing saat ini dalam kondisi yang sangat buruk. Memuntahkan darah dan terluka adalah hal sekunder. Lagi pula, di negara perubahan iblis, kemampuan pertahanannya sangat kuat, dan pemulihannya juga sangat kuat. Selain itu, dia memiliki perisai dewa abadi untuk memblokir beberapa serangan, dan lawannya tidak habis-habisan, jadi meskipun dia terluka, itu tidak terlalu serius. Namun, serangan dari Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat rendah telah menyebabkan masalah dengan energi surgawi yang baru saja dimakan Zhou Wei Qing. Usaran energi di titik akupuntur kematian telah melambat, menyebabkan energi surgawi dalam tubuh Zhou Wei Qing berantakan, dan konversi energi surgawi jauh lebih lambat. Dengan demikian, situasinya sangat buruk, dan dia bahkan tidak bisa mempertahankan telapak roh raksasa yang di tangannya. Apa yang harus dilakukan? Otak Zhou Wei Qing berputar dengan kecepatan tinggi. Jika Makun tidak ada di sini, dia percaya bahwa dia masih bisa melarikan diri. Selama dia melarikan diri lebih dulu, dia masih memiliki kesempatan dengan banyak keahliannya. Namun, Makun baru saja menghalangi di depannya, dan jika dia lari sekarang, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena itu, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk bertahan. Membuat keputusan cepat, Zhou Wei Qing mengeluarkan busur fajar hitam dari cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia menarik telapak tangan roh raksasa yang dan menarik anak panah ke tali busur. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir dengan busur dan anak panah. Meski sebagian besar usahanya akan sia-sia, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, pintu ruang samping halaman kecil itu tiba-tiba terbuka. Dou Dou berjalan keluar dengan bingung. Apa yang kamu lakukan? Aku tidur nyenyak. Eh! Melihat penampilannya yang bingung, Zhou Wei Qing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pertarungan di luar begitu meriah, namun gadis ini masih bisa tidur. Kemunculan Little Miss Days menyebabkan empat pria berpakaian hitam yang baru saja akan menyerang lagi berhenti. Namun, kali ini, mereka tidak ragu-ragu. Penampilan Dou Dou jauh lebih tidak mengancam daripada penampilan Makun, jadi mereka langsung mengabaikannya sebagai orang yang lewat. Keempat pria itu secara bersamaan melompat dan menerkam ke arah Makun dan Zhou Wei Qing. Kamu tidak bisa memukulnya, Dou Dou berkata dengan cemas. Saat dia mengatakan itu, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan, tetapi dalam kilatan cahaya perak, dia muncul di depan Makun dan Zhou Wei Qing. Detik berikutnya, layar cahaya perak naik, dan dengan empat orang teredam asteris peng asteris peng asteris peng asteris peng asteris peng asteris peng asteris empat pria berpakaian hitam dikirim terbang kembali, mendarat lebih dari sepuluh meter jauhnya. Dou Dou saat ini sedang mengangkat tangannya yang lembut, membuat gerakan induk ayam melindungi anak-anaknya. Dia tidak terlalu tinggi, dan lebih seperti gadis kecil yang mengandalkan orang. Saat ini, membuat aksi seperti itu agak lucu. Namun, pada saat ini, semua orang merasa itu agak lucu. Itu karena di tangan kecilnya yang lembut, di pergelangan tangan kirinya ada tujuh permata fisik diok batu naga yang bersinar, simbol kelincahan, sedangkan di tangan kanannya ada tujuh permata elemental biru-hijau. Mungkin pria berpakaian hitam di depan mereka tidak mengenali permata elemental biru-hijau, tapi Zhou Wei Qing mengenalinya. Bukan Alexandrite. Apa yang dimaksud dengan Alexandrite? Itu berarti ada lebih dari dua, tapi kurang dari empat permata elemental. Bukan hanya musuh yang tertegun, bahkan Zhou Wei Qing dan Makun tertegun. Siapa yang mengira Little Miss Days ini, yang hanya tahu cara meminta makanan enak, sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik. Dari segi usia, Little Miss Days sebenarnya sedikit lebih tua dari ketiga sangguan sisters. Namun, dia sebenarnya adalah seorang master permata tujuh permata. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Zhou Wei Qing. Wajah keempat ria berpakaian hitam itu menjadi sangat jelek. Tujuh permata, dia sebenarnya adalah permata tujuh permata. Setelah beberapa saat terkejut, mereka juga menyadari bahwa permata elemental adalah Alexandrite. Lagi pula, skill yang digunakan Little Miss Days adalah atribut spasial. Guru Dou Dou adalah master peralatan konsolidasi tingkat dewa nomor satu saat ini, Sing Tianyi. Agar dia dipilih oleh Sing Tianyi sebagai satu-satunya murid langsungnya, bagaimana bakatnya bisa lemah. Permata elemental Dou Dou adalah permata elemen spasial dan angin, dan permata fisiknya adalah agility. Meskipun dalam hal bakat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Wei Qing yang memiliki atribut waktu, tapi dia masih seorang guru peralatan konsolidasi jenius yang langka. Lagi pula, temperamen Dou Dou jauh lebih baik daripada Zhou Wei Qing. Hatinya murni, dan dia bisa fokus dengan mudah, dan tidak akan diganggu oleh dunia luar. Jika bukan karena fakta bahwa Sing Tianyi telah sepenuhnya menyetujui karakter dan karakter Zhou Wei Qing, dia tidak akan pernah membiarkan muridnya yang berharga meninggalkan Pulau Bet Surgawi bersama Zhou Wei Qing. Adapun tingkat kultivasi Dou Dou, bahkan lebih sederhana. Dia adalah murid dari tiga master manik surgawi, dan dia bahkan lebih tua dari Sangguan Suer. Dengan hati yang begitu murni, akan aneh jika tingkat kultivasinya lambat. Adapun semua item pendukung, bagaimana mungkin Sing Tianyi mengizinkan muridnya menggunakan yang lebih rendah. Mulut Zhou Wei Qing sedikit berkedut. Tidak heran Old Sing mengatakan bahwa Dou 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 memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dari kelihatannya, tingkat kultivasi gadis ini, bahkan mungkin dia tidak cocok untuknya. Dou Dou, pukul mereka, aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Zhou Wei Qing memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Dou Dou, dan dia segera melemparkan senjata yang menggoda. Dou Dou berkedip, menatap Zhou Wei Qing dengan ekspresi bermasalah, berkata, tapi, tapi Xiaopang GG, aku tidak tahu cara memukul orang. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka memukulmu. Jika mereka menghancurkanmu, aku tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Ayo pergi. Master Surgawi bawah tidak tahan lagi. Melihat kekuatan kuat Dou Dou, dia secara alami tidak berpikir bahwa Dou Dou mengatakan yang sebenarnya. Dia langsung menganggapnya sebagai lelucon. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi sekarang. Di dinding halaman kecil, beberapa sosok muncul hampir bersamaan. Suara berat Lintiano terdengar, setelah melakukan kekejaman seperti itu di kota Veli kita, apakah menurutmu akan begitu mudah bagimu untuk pergi? Lakukan. Bukan hanya Lintiano. Crow, Little Four, Xiao Yan, Drunken Bao, Yun Li dan yang lainnya semuanya telah tiba. Alasan mengapa mereka membutuhkan waktu lama untuk tiba adalah karena setelah memenangkan turnamen Heavenly Bet, mereka tertunda di Akademi Heavenly Bet. Pada saat mereka bertemu dengan Yun Li dan bergegas, mereka telah dengan jelas melihat gambar keterampilan surgawi dari segel peredam naga sedang digunakan. Itulah mengapa mereka bergegas dengan kecepatan penuh, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan di depan mereka. Tidak sempat dikejutkan oleh kekuatan Little Miss Moodle, Lintiano dan yang lainnya segera melancarkan serangan habis-habisan. Dengan semua rekannya di sini, Zhou Wei Qing secara alami tidak akan menahan diri. Segel peredam naga tidak memerlukan energi surgawi apapun, dan tiga kali sisanya langsung digunakan pada master surgawi bawah dan dua master permata surgawi tahap zun tingkat atas lainnya. Meskipun pria berpakaian hitam ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dalam hal peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan, mereka jauh dari tim pertempuran Veili. Tim pertempuran Veili bisa dikatakan sebagai yang teratas dari generasi muda kekaisaran Veili, terutama Lintiano. Sehari sebelum dia kembali, dia telah menembus ke tingkat budidaya enam permata, dan perisai perakitan peralatan konsolidasinya juga telah mencapai set enam permata. Apalagi lawan enam atau tujuh permata ini, bahkan lawan delapan atau sembilan permata tidak akan bisa menembus pertahanannya dengan mudah. Selain itu, pria berpakaian hitam ini telah menghabiskan sebagian besar energi surgawi mereka untuk menghadapi Zou Wei King. Begitu mereka terkena segel peredam naga, mereka seperti harimau ompong. Dalam sekejap, mereka dirugikan. Melihat teman-temannya mengelilingi dan menyerang musuh mereka, Zou Wei King menghela nafas lega. Di bawah perlindungan Makun dan Little Miss Muddle, dia mundur ke samping dan duduk bersila untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memanggil kedua Ice Bear untuk mencegah keempat pria berpakaian hitam itu melarikan diri. Dalam pertarungan hari ini, Zou Wei King telah menggunakan banyak skillnya, dan dia tidak ingin kekaisaran Baida mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Dengan demikian, ketika Lin Tianao dan yang lainnya menyerang ke depan, Zou Wei King memberi mereka sinyal untuk membunuh mereka semua. Melawan kekaisaran Baida, dia tidak berniat menahan diri. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan. Ice Bear tidak berguna sama sekali, dan terkena segel peredam naga, dan dengan Lin Tianao sendirian memblokir semua serangan mereka, empat pria berpakaian hitam yang tersisa tidak memiliki kesempatan sama sekali. Xiao Yan membunuh satu dengan satu pukulan, gagak membunuh yang lain dengan kapak legendarisnya, dan dua lainnya dibunuh oleh anggota tim lainnya. Kali ini, kekaisaran Baida menderita kerugian besar. Delapan dari guru manik surgawi mereka telah datang, dan mereka semua jatuh di halaman. Membersihkan medan perang adalah masalah sederhana. Lagipula, Lin Tianao adalah master manik surgawi atribut bumi, dan dengan bantuan energi bumi, dia dengan mudah mengubur semua mayat jauh ke dalam tanah. Wei King, kamu baik-baik saja. Lin Tianao melangkah menuju Zhou Wei King. Pada titik ini, Makun entah kenapa sudah mundur ke sudut, kepalanya menunduk. Hanya Little Miss Moodle yang masih berada di sisi Zhou Wei King. Bab 354 Zhou Wei King menghela nafas lega. Setelah istirahat singkat dan pemulihan, pusaran energi titik akupuntur kematiannya akhirnya membersihkan semua energi surgawi eksternal. Ini juga merupakan peringatan baginya bahwa skill D4 tidak maha kuasa, dan ada batasnya. Apalagi saat dia menghadapi musuh yang kuat, batasan itu bisa berakibat fatal. Hanya luka ringan, tapi aku baik-baik saja. Dengan garis keturunan Dark Demon God Tiger, kemampuan regeneratifnya sangat kuat. Selain itu, pukulan sebelumnya tidak terlalu serius, dan dia seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Lin Tianou mengerutkan alisnya. Baidah! Zhou Wei King menganggup dan berkata dengan dingin, sulit dikatakan. Di samping, Little Four bertanya dengan rasa ingin tahu, selain mereka, siapa lagi? Lin Tianou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhou Wei King menatapnya, senyum dingin di wajahnya. Kamu sudah menebaknya juga kan? Lin Tianou menganggup diam-diam dan berkata, selain itu, aku tidak bisa memikirkan alasan lain untuk menjelaskan semua yang telah terjadi hari ini. Yun Li telah memberitahuku tentang apa yang terjadi di Akademi Militer Keluarga Kerajaan. Meskipun saya tidak ingin mempercayainya, saya tidak bisa tidak mencurigainya. Bagaimanapun, dia telah menjalani hidup dan mati bersama kami, dan saya tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Zhou Wei King berkata dengan santai, bukan apa-apa, setiap orang memiliki cara berpikirnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah perwakilan dari para bangsawan, dan kita semua adalah orang biasa di matanya. Lebih jauh lagi, jika dia hanya berpikir demi kerajaan Fei Li, pilihannya tidak salah. Ada atau tidaknya rasa iri, dengki, atau benci, itu sulit dikatakan. Senior Pau Pau tersayang, mungkin lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh dan bukan teman. Tidak peduli Zhou Wei King atau Lin Tianou, keduanya sudah mencurigai Ye Pau Pau. Jika bukan karena Ye Pau Pau membawa kembali berita, bagaimana mungkin keluarga kerajaan Kekaisaran Fei Li tahu bahwa Zhou Wei King telah menyinggung neraka merah darah dan bahkan istana hamparan surga dan lembah cinta selama turnamen Manik Surgawi. Justru karena berita ini, serta berita Zhou Wei King membantu tim pertempuran Wanshu, Kekaisaran Fei Li begitu tidak berperasaan untuk mengusir Zhou Wei King setelah dia memenangkan turnamen Manik Surgawi. Apalagi, Zhou Wei King dan yang lainnya baru saja kembali. Nyatanya, Zhou Wei King baru saja masuk ke dalam rumah, dan mereka langsung diserang. Apa artinya ini? Bahkan jika pria berjubah hitam itu benar-benar milik Kekaisaran Baida, fakta bahwa mereka dapat segera datang ke sini berarti bahwa mereka adalah orang pertama yang menerima berita tersebut. Tidak banyak orang yang berhasil menyampaikan berita ini kepada mereka. Selain Ye Pau Pau, tidak ada penjelasan yang lebih baik. Adapun apakah pria berjubah hitam itu berasal dari Kekaisaran Baida atau rumah Kanslir Agung, itu tidak lagi penting. Lin Tianou bertanya pada Zhou Wei King, apa yang kita lakukan sekarang? Apa rencanamu? Zhou Wei King berpikir sejenak sebelum berkata, kami akan pergi malam ini. Setidaknya, pejabat kerajaan Feli tidak berniat membunuhku, dan mereka tidak akan menyegel gerbang kota untuk mencegah kami pergi. Kami akan pergi diam-diam di malam hari, dan pada saat yang sama, menunggu beberapa senior kami yang akan lulus. Satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi, dan kita akan membutuhkan mereka untuk perkembangan masa depan kita. Tepat ketika mereka berbicara, tiba-tiba, raungan marah terdengar, Makun, kamu bajingan, kamu sebenarnya ada di sini. Asteris peng asteris suara teredam terdengar, dan semua orang menoleh untuk melihat ke arah tertentu dengan kaget. Tubuh besar Makun saat ini dipegang oleh gagak di dadanya, ditempelkan ke dinding. Dalam hal tinggi dan ukuran, Makun sedikit lebih besar dari gagak. Namun, dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah. Ditekan oleh Crow, wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya memberi kesan bahwa dia tidak bisa menangis bahkan jika dia mau. Zou Weiking mulai pada awalnya, tetapi saat berikutnya, seringai jahat muncul di wajahnya. Crow, tunggu sebentar. Crow menoleh untuk melihat Zou Weiking. Terhadap pemuda ini yang lebih muda darinya, tetapi semakin kuat dan kuat, begitu kuat hingga mengejutkan. Di dalam hatinya, dia masih memiliki rasa hormat padanya. Selain itu, dia benar-benar memperlakukan Zou Weiking sebagai kawan. Zou Weiking menatap Crow, lalu ke Makun. Makun berteriak, Bos, demi persaudaraan kita, selamatkan aku. Zou Weiking menepuk punggung Crow dan berkata, Crow, jangan bilang Makun adalah tunangan yang kabur dari pernikahan. Crow menganggupkan kepalanya dengan paksa, menggertakkan giginya dan berkata, selain bajingan itu, siapa lagi? Kedua keluarga kami sudah mengatur pernikahan, tetapi setelah dia melihat saya, dia pergi tanpa pamit, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Dengan susah payah saya berhasil mengetahui bahwa dia telah datang ke kota Faley. Hari ini, saya akhirnya menemukan bajingan itu. Makun, katakan padaku, kenapa kamu lari? Apa karena aku jelek? Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, gagak selalu kuat dan gagah berani. Namun, saat ini, menghadapi tunangannya yang kabur dari pernikahan, hatinya merah padam. Menghadapi gagak yang marah, Makun ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Terutama ketika dia melihat sekeliling pada yang lain, dia menyadari bahwa tidak ada yang akan berdiri di sisinya. Seketika, dia menundukkan kepalanya dengan sedih, tidak mengatakan sepatah katapun. Dou Dou mengikuti di samping Zhou Weiking sepanjang waktu, seperti bayangan kecil. Mengedipkan matanya yang besar, dia berkata, guru pernah berkata bahwa Anda tidak dapat menilai kecantikan seseorang dari penampilannya, dan kecantikan hatinya adalah yang paling penting. Saya merasa bahwa hati Sister Crow cukup indah. Zhou Weiking meliriknya, berpikir dalam hati, apakah gadis ini mengatakan itu karena Crow membelikannya kaki domba panggang dalam perjalanan pulang. Zhou Weiking menepuk Crow sekali lagi, menunjuk ke ruangan yang lebih besar di samping dan berkata, jangan sakiti dia, sisanya terserah padamu. Beberapa hal, Anda harus curhat. Tidak masalah jika Anda bersama atau tidak, Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Pergi, jangan beri aku wajah apapun. Makun memandang Zhou Weiking dengan wajah sedih. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata gagak yang berkaca-kaca, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gatal di telinganya, dan sebuah suara lembut terdengar. Bukankah itu bosnya? Suara Zhou Weiking. Jika di masa lalu, Zhou Weiking sama sekali tidak akan peduli dengan Makun. Jika dia tidak membiarkan gagak memukulinya sampai setengah mati, bahkan Zhou Weiking tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Orang ini telah melarikan diri dari pernikahan, menyebabkan tunangannya melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan suaminya. Ini adalah tipe orang yang paling tipikal yang tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jika Anda tidak menginginkan saya, katakan saja. Kenapa lari? Tapi barusan, ketika Makun dengan tegas berdiri di depannya pada saat yang paling berbahaya, Zhou Weiking benar-benar mulai memperlakukannya sebagai saudara. Dia tidak bisa membakar jembatan setelah menyeberanginya, dan membantunya adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Tentu saja, mengenai masalah antara Makun dan Crow, Zhou Weiking telah memutuskan untuk membantunya kali ini. Apapun yang terjadi di masa depan, terserah mereka berdua. Makun memandang Crow dengan wajah pahit dan berkata, lepaskan aku dulu. Ini antara kita suami dan istri. Jangan biarkan semua orang melihat kita sebagai lelucon. Ayo pergi ke kamar dan bicara. Kamu bisa melakukan apapun kamu mau. Aku laki-laki, kamu harus memberiku wajah. Kata-katanya sepenuhnya sesuai dengan apa yang diajarkan Zhou Weiking kepadanya. Crow tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, Kamu masih tahu bahwa kamu laki-laki. Siapa kamu suami dan istri? Meskipun dia mengatakan itu, dia masih melepaskan kerah Makun, dan berbalik dengan marah dan menyerbu ke dalam ruangan. Makun memandang Zhou Weiking, dan Zhou Weiking menatapnya. Makun bukanlah bajingan, dan tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dia memberi Zhou Weiking jempol halus, dan dengan cepat mengikuti Crow. Saat dia melewati Zhou Weiking, Zhou Weiking memberinya sesuatu. Zhou Weiking berpikir dalam hati, Bro, saya telah mengajari Anda semua yang saya tahu. Semoga beruntung. Alasan mengapa dia membiarkan Makun mengucapkan kalimat pertama adalah karena dia mengerti gagak. Di permukaan, Crow tampak seperti orang yang terus terang dan lugas, tetapi sebenarnya, dia sangat teliti dan teliti. Kemampuannya memainkan babi untuk memakan harimau bahkan lebih baik daripada Zhou Weiking. Menatap pria adalah hal yang sangat penting bagi wanita manapun, terutama wanita yang cerdas. Lagi pula, mereka tidak benar-benar berselisih satu sama lain, dan masih bertunangan. Makun mengikuti Crow ke dalam ruangan, dan berbalik untuk menutup pintu, mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresinya tetap stabil. Crow, yang memasuki ruangan lebih dulu, tiba-tiba berbalik, matanya berkedip dingin saat dia menatapnya. Makun menghela nafas, dan pria setinggi dua meter itu maju selangkah, berdiri di depan gagak. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Crow, aku tahu bahwa tidak peduli berapa kali aku meminta maaf, itu tidak akan menggantikan rasa sakit yang aku sebabkan padamu. Tidak perlu mengatakan apa-apa, lakukan saja. Selama itu bisa membantumu melampiaskan amarahmu, aku rela melakukan apa saja. Itu semua salahku. Saat dia mengatakan itu, Makun berjongkok di depan gagak, tangannya terkepal di belakang kepalanya, seolah menerima pukulan apapun. Ini adalah langkah kedua yang diajarkan Zhou Weiking kepada Makun sebelum dia memasuki ruangan. Menghadapi gadis pintar seperti Crow, tidak peduli berapa banyak kata berbunga-bunga yang dia gunakan, itu tidak berguna. Cara paling langsung adalah mengakui kesalahan, dan meminta keringanan hukuman. Saat langkah pertama Zhou Weiking berhasil, kepercayaan diri Makun sangat meningkat. Sejak Makun melarikan diri dari pernikahan, Crow sangat membencinya. Namun, ketika tubuh setinggi 2 meternya benar-benar berjongkok di depannya, membiarkannya memukul dan memarahinya, hatinya melunak. Dia juga pria setinggi 2 meter, jika dia benar-benar memukulinya, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan Zhou Weiking di masa depan. Anggota suku gagak emas sangat setia pada cinta mereka. Setelah pertunangan, dia sudah lama menganggap dirinya sebagai wanita Makun. Meskipun mereka berdua tidak banyak berinteraksi, konsep yang mengakar seperti ini tidak akan berubah. Ini menyebabkan dia memikirkan suaminya bahkan ketika dia sedang marah. Karena itu, dia bertahan dan bertahan, tetapi tidak memukulnya. Sebaliknya, dia berkata dengan marah, Makun, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Jika Anda tidak ingin menikah dengan saya, kembalilah ke suku saya dan beritahu mereka dengan jelas, dan putuskan pertunangan. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Bab 355 Membatalkan pernikahan, Makun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gelisah, tidak, pasti tidak. Ini bukanlah sesuatu yang diajarkan Zhou Weiking kepadanya. Meskipun dia merasa sulit menerima tubuh besar Crow, tetapi untuk membatalkan pernikahan, dia pasti tidak akan melakukannya. Belum lagi pernikahan ini akan mempengaruhi hubungan antara kedua suku, yang lebih penting, dia tahu bahwa begitu seorang wanita suku gagak emas dibatalkan, dia akan dihukum berat. Aturan suku gagak emas adalah, apapun alasannya, selama seorang wanita dibatalkan, dia akan terbukti tidak setia. Gagak tidak hanya tidak akan bisa menjadi penerus suku gagak emas, hidupnya juga akan berada dalam bahaya. Meskipun Makun tahu bahwa dia bukan orang yang baik, tapi dia tidak mungkin menghancurkan kehidupan seorang wanita. Ini juga mengapa dia memilih untuk tidak membatalkan pernikahan, tetapi melarikan diri darinya. Crow menatapnya dengan dingin dan berkata, kenapa tidak? Karena kamu tidak menyukaiku, aku akan memberimu kebebasan. Makun menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, memikirkan rencana ketiga yang diajarkan Zhou Weiqing kepadanya. Sebelumnya, dia ragu-ragu, tapi sekarang, dia tidak bisa terus ragu. Crow, ketika aku lari dari pernikahan, aku salah. Karena saat itu saya tidak tahu mengapa saya ingin menikah, dan saya tidak suka pernikahan antara dua suku. Sejak saya datang ke sini, saya perlahan memikirkan semuanya. Tidak peduli apakah itu Anda atau saya, kita berdua memiliki tanggung jawab di pundak kita. Terutama ketika saya datang ke dunia luar, dan melihat betapa kuatnya Guru Manik Surgawi, saya membenci kemalasan saya di masa lalu. Saya telah bekerja keras, bekerja keras pada kultivasi saya. Selain itu, saya telah memikirkannya. Ketika kultivasi saya telah mencapai tingkat tertentu, setidaknya tidak terlalu jauh dari Anda, saya akan kembali mencari Anda. Apapun yang terjadi, saya ingin menjadi layak untuk wanita saya. Baru saja, ketika aku melihatmu, aku sangat malu sehingga aku ingin merangkak ke dalam lubang dan merangkak ke dalamnya. Kalian orang suku gagak emas tidak akan meninggalkan rumahmu dengan mudah. Selain keluar untuk mencariku, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Untuk seorang gadis sepertimu keluar untuk mencari suamimu, aku sangat tersentuh. Aku tidak tahu bagaimana menebus kesalahan yang aku buat di masa lalu. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk memahamimu, menebusnya, jatuh cinta padamu, dan memanjakanmu. Anda. Pada titik ini, Makun tersenyum pahit. Aku tahu bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk berbuat salah. Jika kamu benar-benar tidak ingin memberiku kesempatan ini, biarkan aku melindungi kesucianmu. Setidaknya ini adalah bentuk pengampunan. Saat dia berbicara, Makun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Tanpa sadar, pisau pendek telah muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkannya ke arah jantungnya di sisi kiri dadanya. Apa yang baru saja Makun katakan adalah dari lubuk hatinya. Dan langkah ketiga yang diajarkan Zhou Weiqing kepadanya disebut trik melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Zhou Weiqing dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa jika Crow tidak memukulnya setelah memasuki rumah, itu akan membuktikan bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya, dan jika dia menggunakan tipuan melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan simpatinya, dia akan dapat menebus dirinya sendiri. Apakah dia menggunakannya atau tidak, itu terserah dia. Saat Makun mengucapkan kata-kata itu kepada gagak, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Melihat Crow, yang hendak menangis, triknya untuk melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan simpatinya tiba-tiba menjadi nyata. Lagi pula, Zhou Weiqing telah menyuruhnya untuk menusuk sisi kanan dadanya. Sisi kanan dadanya tidak fatal, tetapi dia telah mengubahnya ke sisi kiri jantungnya. Bagi suku gagak emas, jika suami seorang wanita meninggal, itu tidak akan mempengaruhi kesuciannya, dan dia masih bisa menikah lagi. Yang ingin dilakukan Makun sekarang adalah menggunakan hidupnya untuk melindungi kesucian Crow. Apa yang kamu lakukan? Melihat Makun dengan tegas menusuk pedang pendek itu ke arah dadanya, hati Crow langsung melembut. Dia mengangkat kedua tangannya dan memblokir pergelangan tangan Makun. Dia sangat jelas tentang kekuatan Makun, dan ketika pergelangan tangan mereka bertemu, Crow dapat langsung mengetahui bahwa Makun sedang berusaha sekuat tenaga, dan jelas tidak berakting. Karena kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa, pedang pendek di tangan Makun masih berhasil menusuk dadanya, dan darah segar mengalir keluar. Crow buru-buru mengambil pisau pendek dari tangannya, bersiap untuk membantunya merawat lukanya. Pada saat itu, Makun menunjukkan kemampuannya untuk mengambil gadis yang tidak kalah dengan Zhou Weiqing, menarik gagak ke dalam pelukan erat. Memeluknya dengan seluruh kekuatannya, seolah takut dia akan lari. Dengan kekuatan Makun, mungkin hanya gagak yang bisa menerima pelukan seperti itu tanpa menggunakan energi surgawi. Di halaman, Yun Li berdiri di samping Zhou Weiqing, berkata dengan lembut, bocah cilik Makun itu akan baik-baik saja kan. Gadis itu benar-benar ganas. Sebelumnya, dia telah dengan jelas melihat kekuatan gagak ketika dia berhadapan dengan pria berpakaian hitam itu. Dalam beberapa hari terakhir, Crow baru saja menembus ke tahap empat permata, dan dengan kekuatannya yang luar biasa serta kapak legendaris, mudah baginya untuk meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehehe, apakah dia akan baik-baik saja atau tidak tergantung pada seberapa banyak ajaran Love Sein yang bisa dia pelajari. Yun Li mendengus dan berkata, Love Sein, dia bahkan kehilangan pacarnya dan lari kembali ke sini sendirian. Berdiri di sisi lain, Lin Tianou menatap Zhou Weiqing dengan heran. Dia tiba-tiba merasa bahwa bajingan kecil nakal dan mesum Zhou Weiqing telah kembali. Zhou Weiqing dan Lin Tianou memahami satu sama lain dengan sangat baik, dan menatap matanya, Zhou Weiqing tersenyum dan berkata, meskipun saya diusir hari ini, saya juga menerima kabar terbaik. Keluarga kerajaan-kerajaan Tiamong kami belum sepenuhnya musnah, dan ayah saya serta yang lainnya masih hidup. Karena itu, dia memberikan ringkasan sederhana dari apa yang Kai Kai katakan padanya. Sepuluh tahun, kami memiliki kesempatan, Lin Tianou berkata dengan suara yang dalam. Zhou Weiqing menganggup dengan penuh semangat. Pasti akan ada kesempatan. Dalam sepuluh tahun ke depan, kita akan bangkit bersama. Kamu harus memuntahkan apa yang telah kamu ambil dariku. Kamu harus membayar sepuluh kali lipat untuk apa yang telah kamu ambil dariku. Tepat pada saat itu, mereka mendengar teriakan kaget crowd dari dalam ruangan. Wajah Yunli menegang. Apa yang harus kita lakukan? Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, baiklah, sudah selesai. Jangan khawatir tentang mereka. Bakat makun cukup bagus. Dari kekhawatiran dalam suara gagak, Zhou Weiqing tahu bahwa rencana makun sangat berhasil. Trik melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh telah berhasil. Apa lagi yang ingin dikatakan? Makun secara alami tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bang, bang, bang. Pintu ke halaman berdering. Tanpa perlu Zhou Weiqing mengatakan apa-apa, Little Four sudah maju dan membuka pintu. Yang lain juga mempertahankan kewaspadaan mereka. Lagi pula, tidak ada yang tahu asal usul pria berpakaian hitam itu. Jika kekaisaran Fei Li benar-benar ingin berurusan dengan Zhou Weiqing, hanya dengan sedikit dari mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ada lebih dari selusin orang di luar, dipimpin oleh Zhang Lang, saudara laki-lakinya yang botak, dan beberapa orang lainnya. Namun, jumlah sebenarnya lebih sedikit dari yang dikatakan Zhang Lang sebelumnya. Termasuk dia, hanya ada 12 orang. Melihat sudah ada begitu banyak orang di halaman, Zhang Lang terkejut sesaat sebelum dia bergegas masuk bersama saudara-saudaranya. Bos Zhou, kami di sini. Zhang Lang berjalan ke Zhou Weiqing sebelum berhenti, berkata dengan malu-malu, awalnya, bukan hanya beberapa orang ini, tetapi yang lain mendengar bahwa Anda dikeluarkan dari akademi, jadi. Zhou Weiqing tersenyum pasif dan berkata, saya mengerti. Agar Anda dapat membawa begitu banyak orang, saya sudah sangat terkejut. Zhang Lang menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di depan Zhou Weiqing, dia merasakan tekanan yang aneh. Bos Zhou, bagaimanapun juga, kami adalah pengikut seumur hidup Anda. Selain saya, kami semua adalah master permata fisik. Untuk bisa mengikuti consolidating equipment master adalah keberuntungan kita. Namun, ada begitu banyak dari kami, dan kami semua khawatir Anda mungkin tidak dapat memberi kami gulungan peralatan konsolidasi. Kamu melihat. Bagaimanapun, itu adalah pengikut seumur hidup, dan dengan batasan kontrak, Zhang Lang harus berhati-hati. Dia harus bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani menatap mata Zhou Weiqing. Sebenarnya, ketika Zhou Weiqing terpaksa meninggalkan akademi, dia agak ragu-ragu. Namun, daya pikat seorang guru peralatan konsolidasi terlalu besar, terutama yang begitu muda dan berbakat seperti Zhou Weiqing. Namun, ketika dia tiba dan melihat begitu banyak orang di halaman, dia mulai khawatir bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak akan berhasil mendapatkan gulungan peralatan konsolidasi Zhou Weiqing. Yun Li, yang berdiri di samping, berkata dengan putus asa, jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, tidak bisakah aku bergabung. Zhang Lang terlalu gugup sebelumnya, dan tidak menyadari Yun Li berdiri di dekatnya. Melihatnya di sini, dia mulai, Guru Yun, kamu juga di sini. Sejak Yun Li memasuki Akademi Militer Fei Li, dia sangat arogan, dan bukan seseorang yang bisa didekati oleh para siswa. Dia hanya memberikan beberapa petunjuk kepada siswa kelas satu biasa. Yun Li melirik Zhou Weiqing, berkata dengan pasif, dia adalah bosku, kemanapun dia pergi, aku akan mengikutinya dengan sendirinya. Apakah Anda pikir saya hanya memiliki sedikit pengikut? Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, dengan master peralatan konsolidasi tingkat tinggi seperti itu, kalian semua bisa tenangkan. Sebelum Zhang Lang bisa mengangguk, Yun Li berkata dengan sedih, master peralatan konsolidasi tingkat tinggi apa? Bosku, aku sudah mencapai master peralatan konsolidasi Grandmaster. Kali ini, giliran Zhou Weiqing yang terkejut. Sangat cepat. Yun Li berkata dengan bangga, aku sudah hampir menerobos ke Grandmaster Consolidating Equipment Master Consolidating Equipment Master, dan setelah berdebat denganmu, aku akhirnya berhasil menembusnya. Seorang Grandmaster Consolidating Equipment Master di bawah usia 30 tahun, apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Saya pasti akan mencapai level master tier dewa lebih awal dari Anda. Pada saat itu, Anda bahkan mungkin menjadi pengikut saya. Zhou Weiqing menatapnya, dan tiba-tiba berkata dengan serius, Yun Li, saya merasa jika seseorang terlalu sombong, itu tidak akan bermanfaat bagi kultivasinya, dan itu bukan hal yang baik. Karena itu, saya telah memutuskan untuk memberikan Anda pukulan. Moodle Head kecil. Bab 356. Kakak Xiaopang, ada apa? Dodo melompat ke sisi Zhou Weiqing. Seolah melakukan trik sulap, Zhou Weiqing langsung mengeluarkan paha ayam di tangannya. Buat gulir konsolidasi yang bagus untuk dilihat Big Bro ini, lalu makan stick drumnya. Baik, baik, melihat ada makanan untuk dimakan, mata Little Miss Moodle berbinar. Tanpa ada yang melihat gerakannya, selembar kertas konsolidasi melayang ke udara. Saat kertas konsolidasi melayang di udara, total empat warna berbeda tiba-tiba menyala pada saat bersamaan. Apa yang orang lain bisa lihat adalah bahwa empat kuas konsolidasi muncul di tangan Little Miss Moodle entah dari mana. Dia memegang dua di masing-masing tangannya. Kemudian, dia membalik kertas konsolidasi di depannya ke atas dan ke bawah, menyelesaikannya sekaligus. Seolah-olah semua warna langsung memadat di kertas konsolidasi. Dalam rentang tiga napas, cahaya emas menyala, dan kertas konsolidasi melayang ke arah Yunli. Keempat kuas di tangan Little Miss Moodle menghilang, dan di tangannya ada paha ayam yang ada di tangan Zhou Wei King. Ketika gulungan peralatan konsolidasi mendarat di tangan Yunli, dia benar-benar terpana, bergumam pada dirinya sendiri, peralatan konsolidasi yang tidak didesain, peralatan konsolidasi void. Ini, ini adalah gulir peralatan konsolidasi Grandmaster. Tidak peduli peralatan konsolidasi yang tidak didesain atau peralatan konsolidasi void, mereka semua adalah teknik tingkat tinggi untuk master peralatan konsolidasi, dan hanya mereka yang memiliki warisan yang dapat mempelajarinya. Secara alami, Yunli tahu tentang metode pelatihan, tetapi dia jelas bahwa dia masih jauh dari level itu. Bahkan jika dia mencapai tahap Zhong di masa depan, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Meskipun dia telah menembus ke tahap Grandmaster, membuat gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster masih tidak mudah, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Selain itu, butuh banyak waktu dan usaha. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya dengan mudah seperti gadis kecil di depannya ini? Sebelumnya, dia membual tentang hal itu, bertanya kepada Zhou Weiking apakah dia pernah melihat Grandmaster Consolidating Equipment Master di bawah usia 30 tahun. Gadis kecil di depannya ini juga seorang Grandmaster Consolidating Equipment Master, dan seseorang yang berkali-kali lebih terampil darinya. Namun, dia bahkan mungkin belum berusia 20 tahun. Untuk sesaat, Yun Li benar-benar terkejut. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Dou Dou belum genap berusia 30 tahun. Terlebih lagi, dia akan naik ke level master. Guru Yun Li, kesombongan membuat seseorang mundur. Anda harus bekerja keras. Sebenarnya, bahkan Zhou Weiking sendiri tidak tahu bahwa kemampuan Dou Dou untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi begitu menakutkan, dan dia juga ketakutan. Namun, karena fakta bahwa Dou Dou telah menunjukkan tingkat kultifasi tujuh permata, dia telah siap secara mental, dan itulah mengapa dia bernasib jauh lebih baik daripada Yun Li. Selain Yun Li, yang lainnya adalah Zhang Lang dan 12 lainnya. Tiga master peralatan konsolidasi, tiga di antaranya. Selain itu, bahkan ada master peralatan konsolidasi yang akan menerobos ke panggung Song. Meskipun Zhou Weiking tidak memberi mereka jaminan apapun, tetapi di halaman kecil ini, dengan tiga master peralatan konsolidasi muncul pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka akan menerobos ke tahap Song, jaminan apalagi yang mereka butuhkan. Lagi pula, di seluruh daratan tanpa batas, master peralatan konsolidasi tahap Song adalah keberadaan yang sangat dihormati. Tidak banyak level master peralatan konsolidasi, tetapi setiap level jauh lebih sulit daripada master bat surgawi. Meskipun perkiraan Zhang Lang tentang Zhou Weiking sudah sangat tinggi, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa guru Yun yang angkuh dan arogan sebenarnya adalah pengikut Zhou Weiking, dan bahkan memiliki guru peralatan konsolidasi yang bahkan lebih kuat daripada guru Yun. Tanpa ragu-ragu, Zhang Lang adalah yang pertama berlutut dengan satu lutut, dan sebelas lainnya mengikuti. Zhang Lang berkata dengan sungguh-sungguh, Boss Zhou, tolong beri segel pada kami. Saya, Zhang Lang, bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Zhou Weiking melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, kalian semua bisa bangkit. Zhang Lang berpikir bahwa Zhou Weiking marah dengan pertanyaannya, dan dia panik dalam hati. Dia dengan cepat berkata, Boss Zhou, bukan kami ingin menanyai Anda, hanya saja dengan begitu banyak saudara yang mengikuti kami, saya. Zhou Weiking tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Tianou, yang berdiri tidak jauh darinya, menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan seketika, gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan dua belas pria yang berlutut berdiri. Dibandingkan dengan Lin Tianou, tingkat kultifasi Zhang Lang dan yang lainnya terlalu rendah. Zhou Weiking melihat tatapan panik mereka dan berkata, Zhang Lang, dan saudara-saudaraku, fakta bahwa kalian bersedia datang mencari ku bahkan setelah mengetahui bahwa aku telah dikeluarkan dari akademi sudah membuktikan banyak hal. Saya sangat senang bahwa Anda semua bersedia menjadi pengikut saya. Meskipun segel kontrak adalah cara yang baik untuk membatasi kalian semua, aku sudah memikirkannya. Yang saya butuhkan bukanlah sekelompok penjaga kematian, tetapi sekelompok saudara. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah saudaraku, Zhou Weiking. Tidak perlu untuk seal. Jika suatu hari Anda merasa bahwa saya tidak lagi layak untuk Anda mengikuti saya, Anda dapat pergi kapan saja. Membuat keputusan seperti itu tidaklah sulit bagi Zhou Weiking. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, Zhou Weiking saat ini bukan lagi orang yang sama ketika pertama kali memasuki Akademi Militer Feli. Keyakinan datang dari kekuatan, dan justru karena dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan kesetiaan orang-orang ini sehingga dia tidak ingin menggunakan segel untuk membatasi mereka. Mendengar kata saudara, Zhang Lang dan sebelas pria yang dibawanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Beberapa dari yang lebih sensitif terlihat khawatir di mata mereka. Zhou Weiking secara alami dapat mengetahui apa yang mereka khawatirkan, dan dia tersenyum pasif dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Tanpa segel, aku akan mengabaikanmu. Semua orang di sini adalah saudaraku, dan mereka juga tidak memiliki segel. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking dengan santai menamparkan telapak tangannya ke dahi Yunli. Dengan tingkat kultivasi Yunli, jika dia tiba-tiba diserang, dia pasti akan bereaksi. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari pukulan ini. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap Zhou Weiking, dan terlebih lagi, ketika Zhou Weiking menamparnya, belenggu angin telah mendarat padanya. Saat ini, Zhou Weiking juga berada di tingkat kultivasi empat permata, dan dengan keterampilan atribut angin berperingkat tinggi seperti belenggu angin, tidak akan mudah bagi Yunli untuk membebaskan diri. Selanjutnya, Zhou Weiking hanya membutuhkan sesaat untuk membebaskan diri. Lampu merah gelap melintas dari dahi Yunli, dan segel kegelapan dihapus oleh Zhou Weiking. Weiking, kamu, Yunli menatapnya dengan tatapan kosong. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak baik berbohong kepada orang lain. Karena itu, kamu adalah satu-satunya di sini yang memiliki segel pada dirimu. Dengan itu dihapus, aku tidak berbohong lagi. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi pengikut saya, dan bukan saudara saya? Yunli mendengus, berkata dengan marah, tanpa segel, aku akan pergi sekarang. Meskipun dia mengatakan itu, kakinya sepertinya tidak berniat untuk bergerak. Saat dia menatap Zhou Weiking, ada perubahan aneh di matanya. Lin Tianou berdiri di samping, tersenyum tipis saat dia melihat Zhou Weiking melakukan semua ini. Dalam hatinya, dia mengangguk setuju. Zhou Weiking semakin dominan, dan ketika dia melakukan semua ini, dia tanpa sadar mengungkapkan karisma dan kepribadiannya. Bahkan seseorang seperti dia, yang lebih dari 10 tahun lebih tua darinya, mau tidak mau terpengaruh olehnya. Belum lagi rekan-rekannya. Dengan suara keras, Zhang Lang sekali lagi berlutut dengan satu kaki di depan Zhou Weiking. Matanya dipenuhi dengan emosi yang dalam saat dia berkata, kami bersaudara, dan juga day at night. Kata-kata ini, dia mengucapkannya dengan tegas dan tegas. Di akademi, para bangsawan hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan mereka, bagaimana memperbudak mereka. Bahkan jika mereka adalah Joel Masters, atau bahkan Heavenly Bedmaster, kapan mereka memperlakukan mereka sebagai saudara. Tindakan Zhou Weiking tidak memiliki jaminan, juga tidak mengucapkan kata-kata yang berapi-api. Namun, suara tenangnya saja yang menyebabkan hati Zhang Lang mendidih. Kesebelas lainnya tidak setenang dan setenang Zhang Lang, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Dengan Zhang Lang memimpin, mereka semua berlutut pada saat yang sama, dengan kedua lutut. Kami bersaudara, dan juga day at night. Kali ini, Lin Tiano tidak mengguncang mereka. Sebaliknya, dia membantu mereka satu per satu. Dia tahu bahwa dia akhirnya memiliki kelompok orangnya sendiri untuk diandalkan. Menatap langit, baru saja lewat tengah hari. Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, sudah waktunya untuk pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di kota Feli. Saat dia mengatakan itu, dia berteriak ke arah ruangan yang telah dimasuki Makun dan Crow, apakah kalian sudah selesai? Pintu terbuka, dan ketika Makun dan Crow berjalan keluar, anggota asli dari tim pertempuran Feli, termasuk Lin Tiano, semua menatap dengan mata terbuka lebar, seolah-olah bola mata mereka akan keluar dari rongganya. Gagak yang selalu garang dan gagah, kini seperti burung kecil, bersarang di pelukan Makun. Makun sedang memeluk bahunya, ekspresi puas di wajahnya saat dia menatap Crow dengan tatapan hangat di matanya. Mabuk bau menelan ludah, menoleh ke Little Four di sampingnya dan berkata dengan lembut, apakah aku melihat sesuatu? Apakah itu benar-benar kak gagak kita, yang dapat menebas orang lebih cepat daripada orang lain? Little Four bergumam, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Namun, hanya sosok saudara laki-laki ini yang pantas untuknya. Zhou Weiking tersenyum, melihat gagak dan Makun, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mereka berdua sudah mengubur kapak. Kalian berdua, jangan terlalu intim. Apakah Anda ikut dengan kami, atau Anda tinggal? Makun menyeringai dan berkata, hehehe, tentu saja kita akan pergi. Gagak juga akan pergi bersama kita. Seperti kata pepatah, sang suami bernyanyi dan sang istri mengikuti. Jika saya tidak membuat nama untuk diri saya sendiri, bagaimana saya bisa pulang? Saya tidak ingin dipukuli sampai mati oleh ayah saya. Crow sudah memaafkanku karena melarikan diri dari pernikahan, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Saya harus membuktikan bahwa saya layak untuk gagak sebelum saya kembali. Saat itulah aku menikahi Crow. Bab 357. Zhou Weiking berkata dengan menggoda, itu sudah cukup untukmu. Perbedaan antara kamu dan gagak seperti langit dan bumi, jangan biarkan dia menunda kultifasinya hanya untuk menunggu kamu mengejar. Makun berkata dengan marah, Bos, bagaimana Anda bisa melihat saya seperti itu? Apakah Anda pikir saya tidak tahu bagaimana bekerja keras? Bakat saya juga sangat bagus. Zhou Weiking berjalan ke sisi Lin Tianao, menepuk pundaknya sebelum berkata kepada Makun, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mulai sekarang, kakak Lin akan menjadi gurumu, belajarlah dengan baik darinya. Dia akan mengajari Anda cara memanfaatkan pertahanan murni Anda dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saudara-saudara, mari kita pindah. Begitu dia mengatakan itu, mereka segera pindah. Sebelumnya, penyergapan pria berpakaian hitam telah menyebabkan Zhou Weiking waspada. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, bagaimanapun juga dia hanya berada di tahap empat permata. Di antara kelompok itu, yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi sebenarnya adalah Little Miss Moodle Dodo. Jika satu atau dua master permata surgawi panggung Zhong tingkat atas sembilan permata datang, mereka akan berada dalam masalah besar. Di hadapan kekuatan absolut, angka tidak pernah banyak berguna. Zhou Weiking, Lin Tianou, Ma Kun, Kro, Yun Li, Little Four, Xiao Yan, dan Drun Ken Bao. Menambahkan Zhang Lang dan dua belas lainnya, mereka membuat total dua puluh orang. Jika kedua puluh dari mereka bergerak bersama, akan terlalu mudah untuk menarik perhatian. Dengan demikian, setelah diskusi sederhana, dua puluh dari mereka dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan lima orang. Mereka pergi secara terpisah, menuju gerbang kota dari arah yang berbeda. Lagi pula, gelombang penyergapan pertama baru saja berakhir, dan bahkan jika kekaisaran Veili ingin menangani mereka, selama mereka tidak menutup gerbang kota, mereka tidak akan menyerang lagi dalam waktu dekat. Dua jam kemudian, dua puluh dari mereka berkumpul di luar kota Veili. Mereka tidak membeli kuda, melainkan berjalan kaki. Di bawah pimpinan Zhou Weiking, mereka menuju ke timur. Saat mereka melakukan perjalanan, Lin Tianou mengikuti di samping Zhou Weiking, bertanya kepadanya, Weiiking, kemana kamu berencana pergi? Bukankah kita akan kembali ke kekaisaran Tiangong? Zhou Weiking berkata, kami hanya 20 orang sekarang, dan bahkan jika kami kembali ke kekaisaran Tiangong, kami tidak akan dapat melakukan apapun. Ini seperti memukul batu dengan telur. Ayah memberi saya kesempatan 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, saya perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengguncang kekaisaran Baida. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya dia harus menyelamatkan ayahnya dan yang lainnya. Kekaisaran Feili telah mengincarku, dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun di sini. Karena itu, kita perlu menemukan tempat di mana kita dapat mengumpulkan kekuatan kita dan membangun tim kita sendiri. Lin Tianou berpikir sejenak dan berkata, lalu kemana kamu akan pergi? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, itu adalah kesempatan terakhir. Perang adalah cara terbaik untuk mengasah keterampilan kita. Rencana awalku adalah pergi ke perbatasan utara kekaisaran Feili untuk bergabung dengan tentara. Namun, karena kekaisaran Feili sudah menganggapku sebagai ancaman, aku tidak punya pilihan selain mengubah rencanaku. Tujuan kami adalah perbatasan utara kekaisaran Song Tian. Pergi ke sana dan bergabung dengan tentara. Temukan tempat terpencil dan kumpulkan kekuatan. Lin Tianou menganggup dan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Mari kita selangkah demi selangkah. Bergabung dengan tentara, berperang dan membunuh musuh, itu adalah impian setiap orang. Terhadap saran Zhou Weiqing, tidak ada yang keberatan. Tepat ketika mereka telah meninggalkan kota Feili dan melakukan perjalanan kurang dari 50 Li, tiba-tiba, di hutan di depan mereka, bayangan hitam jatuh dari langit, menabrak jalan mereka. Lin Tianou tanpa sadar bergerak ke samping, melindungi Zhou Weiqing di belakangnya. Meskipun dia belum merilis assembly set shield-nya, dia masih waspada. Anggota lain dari tim pertempuran Feili juga berkumpul di sekitar Zhou Weiqing. Zhang Lang dan 12 lainnya mungkin memiliki tingkat kultifasi rata-rata, tetapi mereka semua adalah siswa lulusan Akademi Militer Feili, dan siswa biasa yang paling berprestasi. Kalau tidak, mereka tidak akan menolak diperbudak oleh para siswa yang mulia. 12 dari mereka langsung berpisah, membentuk busur, seperti bintang yang mengelilingi bulan, melindungi Zhou Weiqing dan yang lainnya di tengah. Baru pada saat itulah anggota tim lainnya melihat dengan jelas bahwa apa yang telah mendarat di tanah di depan mereka sebenarnya adalah mayat, mayat berpakaian hitam. Lehernya sepertinya patah, dan tidak banyak darah, tapi juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keluar, tatapan tajam Zhou Weiqing mengarah ke hutan. Dia sudah menggunakan semua dragon silencing cell miliknya hari ini, dan jika mereka benar-benar bertemu dengan musuh yang kuat, itu tidak akan mudah. Asterisk Swash Asterisk sosok ramping mendarat di depan mereka. Ketika Zhou Weiqing melihat wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu kenapa? Ekspresinya berubah jelek. Sosok itu mengerutkan bibir merahnya dan berkata, kenapa bukan aku? Ada apa dengan ekspresi itu? Aku baru saja membantumu menyingkirkan mata-mata yang membuntutimu. Bukan saja kamu tidak berterima kasih padaku, kamu bahkan cemberut padaku dengan dingin. Apakah Anda punya hati nurani? Berdiri di samping Zhou Weiqing, Yunli menatapnya dengan rasa ingin tahu. Weiqing, bukankah itu Nona Bing Er? Memang, di mata Yunli, sosok cantik yang berdiri di sana memang Sangguan Bing Er. Namun, Zhou Weiqing tidak salah. Itu karena di tangan kanan, Sangguan Bing Er, itu, ada penyangga cakar emas gelap, beriak seperti air. Di antara tiga saudara Sangguan, Zhou Weiqing hanya melihat Sangguan Veyer dengan peralatan konsolidasi seperti itu. Dia tidak tahu apakah Sangguan Sueyer memiliki peralatan konsolidasi seperti itu, tetapi dia yakin bahwa dia tidak akan bosan datang ke sini untuk membantu mereka membunuh mata-mata. Zhou Weiqing terdiam sesaat, ini bukan Bing Er, itu adalah kakak perempuannya, Sangguan Veyer. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia memandang dengan hati-hati pada gadis di depannya yang terlihat persis seperti Bing Er kesayangannya, tidak berani lengah. Lagipula, dia secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya Sangguan Veyer. Dengan kemampuan pertarungan jarak dekatnya, jika kedua belah pihak berada dalam kondisi terbaik mereka, bahkan jika dia menggunakan segel peredam naga, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kemampuan pertarungan jarak dekatnya terlalu kuat. Sangguan Veyer cekikikan, berjalan dengan percaya diri ke depan grup. Melihat Zhou Weiqing mengenalnya, Zhang Lang dan yang lainnya menyingkir. Anggota tim pertempuran Veyer juga jelas tentang hubungan antara Zhou Weiqing dan tiga saudara Sangguan, dan mereka semua menahan tawa mereka saat memberi jalan untuknya. Sangguan Veyer berjalan jauh ke Zhou Weiqing sebelum berhenti, berkata dengan anggun, saya di sini untuk kakak ketiga. Zhou Weiqing mulai, Bing Er memintamu untuk datang. Untuk apa? Jangan bilang, Bing Er memintamu untuk memberikan dirimu padaku, untuk sementara menggantikannya untuk melayaniku. Dia selalu bisa mempertahankan wajah lurus bahkan ketika dia menyemburkan omong kosong, itu adalah keterampilan yang telah diasahnya selama bertahun-tahun. Wajah Sangguan Veyer memerah, tapi dia menolak untuk mengaku kalah. Melayanimu, Anda harus menjadi orang yang melayani saya. Saya istri kak, cepat panggil saya kak istri. Saya di sini atas nama Bing Er untuk mengawasi Anda, jika Anda melakukan sesuatu yang tidak setia pada Bing Er keluarga kami. Omong kosong, apakah aku, ayahmu, membutuhkanmu untuk mengawasiku? Cepat dan pergi, jika Anda ingin saya memanggil Anda kakak istri, tunggu sampai Anda menikahkan Bing Er dengan saya. Zou Wei King berkata dengan putus asa. Sangguan Veyer mendengus dan berkata, baik, aku akan pergi. Aku akan kembali sekarang dan memberitahu Bing Er bahwa kamu telah jatuh cinta dengan penyihir kecil dari sekte iblis surgawi. Oh, dan dewa surgawi itu transformasi roh harimau dari surga gunung Saljutianer. Adik perempuanku sangat konyol, selalu ada pihak ketiga di sisinya yang berubah menjadi harimau betina, dan dia bahkan tidak tahu. Huff, aku pasti akan mengekspos wajahmu yang sebenarnya di depannya, dan biarkan dia melihat dengan jelas orang seperti apa kamu sebenarnya. Zou Xiaopang, kamu adalah daging mati. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Veyer berbalik dan pergi. Ketika dia memunggungi Zou Wei King, wajahnya dipenuhi dengan tatapan nakal. Kekuatan destruktif dari gadis iblis kecil istana hamparan surga tidak dapat disangkal. Zou Wei King menatapnya, mulut ternganga dan lidah terikat. Jika ada orang lain yang mencoba menimbulkan masalah, mungkin dia tidak akan mempercayainya. Lagi pula, hal seperti itu tidak akan terlalu merusak, dan Bing Er pasti akan mempercayainya. Namun, Sangguan Veyer di depannya ini adalah saudara perempuan Bing Er, dan dia bahkan datang untuk mencarinya. Jika dia kembali dan memberitahu Bing Er tentang ini, bukankah dia akan patah hati? Selain itu, dengan pemahaman Zou Wei King tentang Sangguan Veyer, dia pasti mampu melakukan hal seperti itu. Tunggu sebentar, Zou Wei King dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, meraih bahu Sangguan Veyer. Sangguan Veyer tidak meronta, menoleh ke arahnya dan berkata, untuk apa kau menarikku. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung mengingat kembali saat Zou Wei King telah mencuri ciuman pertamanya, dan giginya gatel karena kebencian, dan nadanya penuh dengan permusuhan. Zou Wei King dapat merasakan permusuhan, dan segera berpikir bahwa Sangguan Veyer benar-benar akan kembali dan menimbulkan masalah. Dia dengan cepat memasang wajah tersenyum, berkata dengan manis, Kak. Tubuh Sangguan Veyer bergetar, dan dia memandang Zou Wei King dengan aneh. Baiklah, baiklah, aku merinding di sekujur tubuhku. Bisakah kamu setidaknya bertindak lebih realistis? Zou Wei King tersenyum meminta maaf dan berkata, Kak, saya salah. Apa yang saya katakan barusan hanyalah omong kosong. Bukankah aku baru saja mengalami ketidakadilan di kota Veyli? Aku tidak dalam suasana hati yang baik. Seperti yang Anda lihat, saya sendirian sekarang, bagaimana saya bisa meminta Tianer dan penyihir kecil untuk menemani saya? Saya salah, jika Anda ingin tinggal dan mengawasi saya, maka lakukanlah. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk membuktikan kepada Anda betapa luar biasa saya, dan bagaimana saya bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Bing Er. Melihat senyum minta maaf di wajah Zou Wei King, bahkan dengan sedikit sanjungan, Sangguan Veyer tidak bisa menahan tatapan kosong, berpikir pada dirinya sendiri, orang macam apa dia. Awalnya, ketika Sangguan Veyer pertama kali bertemu Zou Wei King dan dicium paksa olehnya, dia ingin membunuhnya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan Sangguan Zou Wei untuk melihat gambaran yang lebih besar, dan dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyelinap ke tim pertempuran Zong Tian, hanya untuk mencari masalah dengan Zou Wei King. Di luster Spatial Realm, pertarungan dengan Zou Wei King dan Little Witch telah menyebabkan Sangguan Veyer merasa agak jengkel, karena mereka berdua telah benar-benar mengalahkannya. Namun, semua yang terjadi setelah itu telah terpatri dalam hatinya, dan kesannya terhadap Zou Wei King telah berubah total. Sangguan Veyer tidak akan pernah melupakan adegan Zou Wei King berdiri dengan tegas di depan ibu naga. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat benar, Sangguan Veyer merasa seolah-olah dia sedang melihat orang lain. Apakah ini masih pria yang telah menciumnya dengan paksa? Bab 358 Mengetahui itu tidak mungkin, tetapi tetap melakukannya. Pada saat itu, kebencian Sangguan Veyer terhadap Zou Wei King karena mencuri ciuman pertamanya benar-benar menghilang. Pada saat itu, dia benar-benar lupa bahwa dia adalah anggota tim pertempuran Zong Tian, dan bahwa dia harus memikirkan tim pertempuran Zong Tian. Ini adalah pria yang benar-benar bertanggung jawab, dan untuk keyakinannya sendiri, dia bersedia membayar berapapun harganya. Mungkin beberapa orang mungkin berpikir bahwa Zou Wei King bodoh, sebenarnya membantu tim pertempuran Wanshu melawan tim pertempuran Zong Tian dan tim pertempuran Baopo. Namun, Sangguan Veyer tidak berpikir seperti itu. Dia awalnya adalah orang yang pemberontak, sedikit nakal, dan di dalam hatinya, dia menyukai pria seperti Zou Wei King yang berani bertanggung jawab atas tindakannya, berani dan berani. Terutama karena Zou Wei King adalah pria pertama yang pernah dia temui, dan bahkan mencuri ciuman pertamanya. Saat itu, Zou Wei King telah menanam benih di dalam hatinya, dan setelah meninggalkan alam lustres patial, Sangguan Veyer telah mengucapkan banyak kata-kata baik untuk Zou Wei King di depan ayah dan pamannya. Itu juga salah satu alasan mengapa Heaven's Expansion Palace memperlakukan Zou Wei King seperti itu. Zou Wei King telah pergi dengan tim pertempuran Veyli, dan meskipun Sangguan Veyer telah dikurung untuk jangka waktu tertentu, bagaimanapun juga dia adalah favorit istana hamparan surga, dan telah dibebaskan. Begitu Zou Wei King dan yang lainnya pergi, dia mengikuti mereka keluar, melarikan diri dari rumah seperti Tianer. Mengikuti tim pertempuran Veyli secara rahasia, dengan tingkat kultifasinya, bagaimana mungkin mudah baginya untuk tidak ditemukan oleh tim pertempuran Veyli. Ketika Zou Wei King diserang di rumahnya, Sangguan Veyer telah bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, dia menahan diri, karena dia ingin melihat kekuatan sejati Zou Wei King dari sudut pandang orang luar. Karena itu, dia telah melihat Zou Wei King yang berpermata empat, dan terlebih lagi, betapa tegas, kejam, dan gagah berani dia saat menghadapi delapan master permata surgawi panggung Zun tingkat atas. Dengan kekuatan satu serangan, dia telah membunuh empat dari delapan lawan. Selanjutnya, dia telah menggunakan segel peredam naga untuk membuat empat lainnya kehilangan kemampuan bertarung. Meskipun Sangguan Veyer yakin bahwa jika itu dia, membunuh delapan dari mereka tidak akan menjadi masalah, tetapi dia tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Terutama dalam situasi satu lawan delapan, dia tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melarikan diri. Dia adalah seorang guru bet surgawi yang jenius dari tanah suci. Meskipun Sangguan Veyer lebih suka bermain dari biasanya, dia masih cukup rajin dalam kultifasinya. Alasan mengapa dia sedikit lebih rendah dari Sangguan Sueyer adalah karena set infinitum tanpa batas terlalu kuat. Saat ini, energi surgawi Sangguan Veyer sudah berada di tahap ke-26, tidak jauh dari tahap ke-28, tahap tujuh permata. Meski begitu, dia tahu bahwa ketika mereka berada di tingkat kultifasi empat permata yang sama, dia jelas bukan tandingan Zou Wei King saat ini. Apa artinya ini? Ini berarti ada celah dalam bakat. Memang, itu adalah perbedaan bakat bawaan mereka. Bakat bawaan Zou Wei King terlalu menantang surga. Meskipun dia tidak tahu bahwa itu berasal dari Dark Demon God Tiger, itu membuatnya semakin tertarik pada Zou Wei King. Karena itu, Sangguan Veyer memutuskan untuk mengikuti Zou Wei King ke dunia luar untuk bersenang-senang. Sebelumnya, setelah membantu mereka menangani pengejar mereka, dia tidak lagi mau menyembunyikan dirinya, dan telah mengungkapkan dirinya. Tatapan Sangguan Veyer tertuju pada Zou Wei King, dan dia berkata dengan benar, aku akan terus mengawasimu. Jika kamu berani melakukan sesuatu untuk mengecewakan Bing Er, aku tidak akan sopan padamu. Melihat Sangguan Veyer, Zou Wei King merasa pusing. Dia lebih suka berurusan dengan Sangguan Sui daripada gadis ini. Dia berasal dari Istana Hamparan Surga, dan jika dia terus mengikutinya, rahasia apa yang akan dia tinggalkan? Mungkin bahkan Istana Hamparan Surga akan tahu apa yang akan dia lakukan, dan Sangguan Sui Er paling banyak akan memiliki ekspresi dingin di wajahnya seolah-olah seseorang berhutang uang padanya. Namun, gadis ini berbeda. Dari fakta bahwa dia bisa menyamar dan memasuki luster spatial realm untuk menghadapinya, jelas betapa sulitnya dia menghadapinya. Zou Wei King berkata tanpa daya, kalau begitu, ayo berangkat. Saat mereka berangkat sekali lagi, barulah Zou Wei King memahami arti sebenarnya dari rasa sakit. Sangguan Veyer juga jarang meninggalkan Pulau Manik Surgawi, dan bahkan jika dia melakukannya, biasanya di kota Zongtian. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah sejauh ini. Sebelumnya, dengan Zou Wei King dan yang lainnya, dia tidak takut tersesat. Namun, sekarang setelah mereka berada di jalan, matanya yang penasaran tidak menghilang, menanyakan Zou Wei King tentang semua yang dilihatnya, mengobrol tanpa henti. Zou Wei King, yang awalnya merencanakan perjalanan ini dengan baik, sangat direcoki olehnya sehingga dia berharap dia mati. Namun, dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dan yang lain tampaknya tidak berniat berbagi beban dengannya. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak mencibir di samping. Perjalanan panjang itu memakan waktu hampir setengah bulan. Pada saat Zou Wei King mulai terbiasa dengan kehadiran sangguan fair di sisinya, mengajukan pertanyaan kepadanya sepanjang hari, mereka telah masuk jauh ke dalam kekaisaran Zongtian, menuju ke perbatasan utara. Rombongan 21 akhirnya berhenti di sebuah pertigaan jalan. Zou Wei King membuka peta, dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Peta itu telah dibeli di sepanjang jalan, dan itu yang paling detail dari semuanya, seharga 10 koin emas. Itu terbuat dari kulit domba, kokoh dan tahan lama, dan anotasinya sangat detail. Dalam hal kultivasi, Master Bet Surgawi dari tim pertempuran Feili asli ini pasti lebih kuat dari mereka. Namun, dalam hal membaca peta dan perencanaan perang, mereka jelas kurang dibandingkan dengan Zhang Lang dan siswa lain dari Akademi Militer Feili. Zhang Lang berdiri di samping Zou Wei King, melihat peta bersamanya. Menunjuk ke pertigaan jalan di depan, dia berkata, dua jalur di depan ini akan membawa kita ke perbatasan utara kekaisaran Zongtian. Yang di sebelah kiri akan membawa kita melalui tempat yang disebut Hutan Setan Hantu, tapi itu akan membawa kami setidaknya tiga atau empat hari untuk mencapai sana. Paling lama lima hari, kita akan mencapai perbatasan utara kekaisaran Zongtian. Yang di kanan jauh lebih panjang, tetapi semuanya adalah jalan resmi, dan akan lebih mudah untuk bepergian. Menurut tanda di peta, Hutan Setan Hantu di sebelah kiri dihuni oleh binatang surgawi. Jika kita ingin aman, saya sarankan kita mengambil jalan yang benar. Meski sedikit lebih panjang, tetapi lebih mudah untuk bepergian. Jika kita terburu-buru, kita akan mencapai tujuan kita dalam dua hari, kota Tianbei di perbatasan utara kekaisaran Zongtian. Ayo ambil jalan kiri, ayo ambil jalan kiri. Sangguan Feier berkata dengan bersemangat. Bagaimana dia bisa takut pada binatang surgawi? Dengan kepribadiannya yang ingin melihat dunia dalam kekacauan, akan lebih baik jika ada sesuatu yang salah. Lin Tianou mengernyitkan alisnya dan berkata, Namun, kami tidak tahu binatang surgawi macam apa yang tinggal di hutan setan hantu. Dengan tingkat kultivasi mereka, selama mereka tidak bertemu dengan Heavenly King Stage Heavenly Beast, mereka seharusnya bisa menangani mereka. Untuk melakukan perjalanan lebih cepat, jelas mengambil jalur kiri adalah pilihan terbaik. Meskipun Zhou Weiking tidak mengatakan apa-apa, Lin Tianou tahu bahwa Zhou Weiking ingin mencapai tujuan mereka secepat mungkin, sehingga mereka dapat melanjutkan rencana mereka. Menghemat waktu selalu merupakan hal yang baik. Pada titik ini, mata semua orang tertuju pada Zhou Weiking. Dialah yang bisa membuat keputusan akhir, dan semua orang menunggu pendapatnya. Jika hanya tim pertempuran Feili, Zhou Weiking tidak akan ragu untuk mengambil jalan kiri, langsung memasuki hutan setan hantu. Dengan begitu, mereka tidak hanya bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari binatang surgawi, mereka juga bisa bergerak lebih cepat. Namun, situasinya berbeda sekarang. Ada juga Zhang Lang dan dua belas anggota lainnya. Di antara dua belas dari mereka, selain Zhang Lang sendiri yang merupakan Master Bed Surgawi Tiga Permata, sisanya hanya Master Permata Fisik, di sekitar tahap Tiga Permata atau Empat Permata. Master Permata Fisik Tiga Permata atau Empat Permata tidak bisa dibandingkan dengan Master Bed Surgawi. Tidak hanya Heavenly Bed Master yang memiliki dua atribut, tetapi Heavenly Bed Master dari Heavenly Bed membutuhkan empat tingkat energi surgawi untuk dinaikkan oleh satu permata. Namun, Master Permata Fisik dan Elemental hanya membutuhkan tiga tahap. Dengan kata lain, dalam hal tingkat kultivasi energi surgawi, tak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Zhou Weiking. Begitu mereka bertemu dengan binatang surgawi yang kuat, terutama yang pandai dalam serangan diam-diam, akan sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menderita korban. Zhou Weiking menghargai orang-orang ini, bukan karena kecakapan bertarung mereka, tetapi karena bakat mereka dalam urusan militer. Di antara siswa biasa yang bisa masuk Akademi Militer Feli, selain Makun yang mengandalkan statusnya sebagai Master Bed Surgawi untuk masuk, siapa di antara mereka yang bukan bakat luar biasa. Dengan dua belas orang ini, rasanya seperti memiliki dua belas komandan lagi di pasukannya. Bagi Zhou Weiking, mereka semua adalah harta karun, dan masing-masing memiliki potensi untuk sangat berguna di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Zhou Weiking memikirkannya sejenak, sebelum akhirnya menekan keinginan di dalam hatinya untuk menuju hutan setan hantu. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, ayo lakukan seperti yang dikatakan Sang Lang. Kita akan mengambil jalan yang benar, dan kita tidak akan terlambat. Oi, kamu tidak bisa menjadi pengecut seperti itu kan? Sangguan Feier berkata dengan putus asa. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, kamu kuat, tapi itu tidak berarti semua orang kuat. Ada begitu banyak dari kita di sini, dan mereka semua adalah saudaraku. Aku harus bertanggung jawab atas hidup mereka, dan mereka telah memilih untuk mengikuti saya. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mengambil risiko seperti itu? Begitu dia mengatakan itu, semua siswa dari Akademi Militer Feili tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa terima kasih di mata mereka. Jika mereka menuju ke hutan setan hantu, mereka pasti akan ketakutan. Lagi pula, dalam hal pertarungan yang sebenarnya, mereka tidak pandai dalam hal itu. Sangguan Feier mengerutkan bibirnya dan berkata, bahaya apa yang bisa terjadi? Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak ada binatang surgawi yang kuat di kekaisaran Songtian kita? N, Zhou Weiking menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Feier adalah putri kecil dari istana hamparan surga, dan dia secara alami tahu lebih banyak tentang kekaisaran Songtian daripada orang luar seperti mereka. Sangguan Feier berkata, di daratan kami, hampir semua heavenly beast yang kuat berada di kekaisaran Wanshu. Di kekaisaran lain manapun, sangat jarang melihat heavenly king stage heavenly beast atau lebih tinggi. Binatang surgawi yang kuat yang Anda lihat di pulau Manik Surgawi sebenarnya ditangkap oleh tetua istana hamparan surga kami ketika mereka memasuki kekaisaran Wanshu. Meskipun saya tidak tahu mengapa semua binatang surgawi yang kuat ada di sana, saya dapat yakin bahwa di kekaisaran Songtian kita, binatang surgawi terkuat hanya ada di tahap Song tingkat atas. Dengan kekuatan kita, selama kita berhati-hati saat bergerak, apa itu hanya hutan setan hantu? Selama kita tidak bertemu heavenly king stage heavenly beast, kita tidak perlu takut. Bab 359 Selain itu, saya telah mendengar tentang hutan setan hantu sebelumnya, karena ada jenis khusus dari binatang surgawi yang disebut kuda setan hantu. Itu adalah binatang surgawi tahap zone tingkat rendah yang berkumpul dalam kelompok. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, mereka paling mudah dijinakkan, dan saya punya metode untuk menjinakkannya. Dengan kuda setan hantu ini, kita dapat mencapai perbatasan utara kekaisaran paling lama dalam tiga hari. Kuda setan hantu memiliki daya tahan yang hebat, dan mereka berspesialisasi dalam pengisian daya, dan fisik mereka sangat kuat. Di pasukan utara kekaisaran Songtian kita, ada legion khusus yang disebut legion kavaleri berat setan hantu. Mungkin hanya legion seperti itu yang mampu melawan pasukan kekaisaran Wanshu dengan jumlah yang sama. Selain itu, kuda setan hantu mereka juga dijinakkan, dan tidak dapat dibandingkan dengan yang liar. Mendengar kata-kata sangguan Feier, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Jika semua orang bisa memiliki Zun Stage Heavenly Beast sebagai tunggangan, apalagi peningkatan kekuatan, kecepatan saja sudah jauh lebih baik. Terutama di masa depan, ketika mereka memasuki medan perang, tunggangan yang bagus akan sangat penting bagi jenderal manapun. Apakah kuda setan hantu ini mudah ditangkap? Zhou Weiking bertanya. Melihat dia tergoda, sangguan Feier tidak bisa menahan tawa dalam hati. Tidak sulit bagi kami untuk menangkap mereka. Kuda setan hantu tidak memiliki serangan jarak jauh, dan alasan mengapa mereka dinilai sebagai tahap Zun tingkat rendah adalah karena tubuh mereka. Di tubuh kuda setan hantu terdapat lapisan sisik bertanduk hitam yang menutupi setiap bagian tubuhnya. Itu dapat dengan mudah bertahan melawan busur dan anak panah yang kuat, dan selain kecepatan, daya tahan dan beratnya, dapat dikatakan bahwa itu adalah pilihan tunggangan tipe kuda terbaik di dunia. Zhou Weiking ragu-ragu, melihat ke arah Zhang Lang dan yang lainnya, alisnya berkerut. Sekarang, mereka semua tahu identitas sangguan Feier, dan bahkan seseorang dari istana hamparan surga seperti dia sangat memuji kuda setan hantu. Jelas betapa cocoknya binatang surgawi seperti itu untuk digunakan sebagai tunggangan. Pada saat itu, mereka semua tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Lin Tianou menoleh ke Zhou Weiking dan berkata, Wei King, jika benar-benar tidak ada kesempatan untuk bertemu Heavenly King Stage Heavenly Beast, kita bisa mencobanya. Zhou Weiking menganggup perlahan. Dia sendiri memiliki keuntungan besar, dan dengan aura harimau dewa iblis kegelapan dalam keadaan perubahan iblisnya, dia mampu menaklukkan binatang surgawi manapun yang tidak jauh lebih tinggi darinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan evolusi kedua tubuhnya, itu lebih dari cukup untuk mengintimidasi binatang surgawi tingkat sun tahap bawah. Setelah berpikir sejenak, Zhou Weiking mengambil keputusan dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita pergi ke hutan iblis. Namun, formasi harus diubah. Big Brother, Anda akan berada di depan. Anda akan bertanggung jawab atas pertahanan frontal. Fei, R, kamu tetap di belakang. Dia bertanggung jawab atas seluruh pertahanan. Yun Li, kamu harus fleksibel. Sisi manapun yang dalam bahaya, Anda harus membantu mereka. Lin Tianou menganggup, dan sangguan Veer tertawa penuh semangat. Jangan khawatir, dengan adanya aku, siapapun yang mencoba menyelinap menyerang kita dari belakang akan dibunuh olehku. Zhou Weiking mengabaikannya dan melanjutkan, Crow, kamu ambil sisi kiri. Mabuk Bao, kamu ambil sisi kanan. Yang lainnya akan berada di tengah. Little Four, kamu bertanggung jawab atas kepanduan. Little Flame, kita berdua akan berada di tengah. Zhang Lang, kamu memimpin saudara-saudara lainnya untuk mengelilingi Little Flame dan aku. Jika kita bertemu musuh, tanpa perintahku, jangan berinisiatif menyerang. Dipahami. Ya, Zhang Lang menjawab dengan hormat. Makun tidak tahan lagi, datang dan berkata, Bos, bagaimana dengan saya? Zhou Weiking meliriknya dan berkata, kamu tetap bersama Crow. Makun berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, Bos, jangan bilang kamu ingin dia melindungiku. Saya sangat kuat. Beberapa hari dalam perjalanan ini, dia telah belajar banyak hal dari Lin Tianou. Tentu saja, tingkat kultivasinya saat ini masih belum cukup tinggi, terutama karena Zhou Weiking dan yang lainnya belum menemukan waktu untuk membantunya membuat Consolidated Equipment Shield. Dengan demikian, dalam hal tingkat kultivasi, dia masih di bawah Zhang Lang. Bahkan jika dia menambahkan atribut dan keunggulan fisiknya, dia paling banyak setara dengan Zhang Lang. Kamu sangat kuat, itu sebabnya aku ingin kamu melindungi Crow. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Setelah melakukan pengaturan, rombongan beristirahat sejenak. Setelah memakan jatah mereka, mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan kiri menuju hutan setan hantu. Matahari tepat di tengah hari, dan udara segar dan bersih. Di bawah sinar matahari, kelompok itu merasa hangat dan nyaman saat mereka bergegas. Setelah sekitar dua jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di ujung jalan, dan sebuah hutan lebat muncul di depan mata mereka. Anehnya, pepohonan dan dedaunan di hutan ini berwarna lebih gelap dari pepohonan biasa. Itu adalah warna hijau tua, dan ketika angin bertiup, itu seperti laut hijau tua, mengeluarkan udara yang menyeramkan. Begitulah cara hutan setan hantu mendapatkan namanya. Ketika mereka sampai di ujung jalan, sebuah papan nama muncul di depan mereka. Hutan setan hantu, tempat tinggal binatang surgawi. Di inti hutan setan hantu, ada binatang surgawi yang kuat berkeliaran, jangan masuk. Papan nama itu dari Kekaisaran Songtian. Binatang surgawi yang kuat, Zhou Weiking memandang Sangguan Feier. Sangguan Feier berkata dengan acuh tak acuh, itu untuk orang biasa. Apakah kamu orang biasa? Zhou Weiking bukanlah orang yang suka ragu. Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mungkin dia bisa kembali? Selain itu, dia juga mempercayai kata-kata Sangguan Feier, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ayo masuk ke hutan, semua orang tetap dalam formasi yang ketat. Little Miss Moodle, tetaplah di sisiku. Jika ada bahaya, Anda perlu membantu melindungi semua orang. N, Little Miss Moodle menjawab dengan lesu. Selalu terburu-buru begitu cepat, itu menyebabkan dia kehilangan minat. Zhou Weiking mendekat ke telinganya dan berkata dengan suara menggoda, jika kita berhasil berburu hewan liar, aku akan memanggang daging untuk kamu makan, oke? Mendengar kata-katanya, mata Little Miss Moodle berbinar, dan dia menganggup ke arah Zhou Weiking. Yunli berdiri di samping dan mendengus, berkata, bos, tidak baik bagimu untuk selalu menggoda anak kecil seperti ini. Zhou Weiking memandang Yunli, lalu ke Little Miss Moodle, berkata, bukankah kamu harus iri dengan bakatnya? Mengapa Anda malah melindunginya? Wajah Yunli benar-benar memerah saat dia berkata, dia adalah seorang gadis kecil, dan sangat murni dan polos. Bukankah tepat bagiku untuk sedikit melindunginya? Zhou Weiking menatapnya dengan heran. Yun tua, jangan bilang kau menyukai Little Miss Moodle. Omong kosong, aku tidak bisa diganggu denganmu. Yunli berkata dengan marah. Namun, memandangnya, sepertinya dia hanya bersikap tegas. Mulut Zhou Weiking mengungkapkan senyum main-main saat dia berkata, jika kamu menyukai dia, biarlah. Kamu tidak muda lagi, pria usia harus menikah, wanita usia harus menikah, apa yang kamu takutkan? Gadis yang murni dan lugu seperti Little Miss Moodle adalah satu-satunya, dan tidak mungkin menemukan yang lain. Old Yun, kamu harus bekerja keras. Apalagi untuk belajar memasak. Jika Anda ingin Little Miss Moodle menyukai Anda, Anda harus terlebih dahulu menyukai perutnya. Little Miss Moodle memandang Zhou Weiking, lalu ke Yunli. Apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Zhou Weiking menatap Yunli yang terkejut dan berkata, kamu tidak perlu mengerti. Namun, aku percaya bahwa di masa depan, Yun tua akan membawakanmu banyak makanan enak untuk dimakan. Ayo keluar, pertahankan formasi. Melihat Zhou Weiking, Yunli hanya bisa menghela nafas dalam hati. Keterampilan pengamatan orang ini terlalu kuat, dia hanya mengungkapkan sedikit petunjuk dan dia sudah melihatnya. Memang, Zhou Weiking telah menebak dengan benar. Yunli memang menyukai Little Miss Moodle. Beberapa hari ini, mereka bepergian bersama, dan karena penampilan dodo dari keterampilan peralatan konsolidasinya di kota Veili, Yunli mulai lebih memperhatikannya. Semakin dia berinteraksi dengannya, semakin dia menyukai karakternya. Murni dan polos, seperti selembar kertas putih. Selain makan, dia sepertinya tidak memiliki hobi atau minat lain. Dia tidak banyak bicara, dan tidak pilih-pilih makanannya. Selama dia punya sesuatu untuk dimakan, dia akan memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Yunli sangat suka melihat Little Miss Moodle ketika dia sedang makan. Beberapa hari ini, dia lebih sering linglung daripada sebelumnya. Menuju perasaan baik Yunli, Little Miss Moodle secara alami tidak merasakan apa-apa, dan dia terus mengikuti di samping Zhou Weiking dengan patuh. Meskipun dia pelahap, dia masih mengingat kata-kata gurunya dengan baik. Saat mereka memasuki hutan setan hantu, hal pertama yang mereka perhatikan adalah perubahan suhu. Suhu di sini jelas jauh lebih rendah daripada di luar. Saat cuaca panas, hutan akan terasa seperti itu, karena vegetasi yang lebat akan menyebabkan suhu turun. Namun, di hutan setan hantu, itu sangat jelas, setidaknya lima derajat lebih rendah. Meskipun dari luar, hutan setan hantu tampak sedikit menyeramkan, tetapi saat mereka berjalan masuk, mereka semua merasakan relaksasi dan relaksasi. Udara di sini tidak hanya segar, tapi juga sedikit lembab. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, mereka merasa seolah-olah semua iritasi dan kelelahan di tubuh mereka akan hilang. Itu sangat nyaman. Tanpa perlu Zhou Weiking mengatakan apapun, sosok Little Four sudah menghilang, mengintai jalan di depan. Kelompok itu melambat saat mereka menuju lebih dalam kehutan setan hantu. Pada awalnya, semua orang masih agak berhati-hati. Lagipula, ada banyak binatang surgawi yang berkeliaran. Namun, seiring berjalannya waktu, kehati-hatian itu perlahan menghilang. Memang ada binatang surgawi, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan mereka tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka hanyalah si stage atau zun stage, dan pertahanan pihak manapun dapat dengan mudah menangani mereka. Zhou Weiking memegang busur fajar hitam di tangannya, terus mengamati sekeliling mereka. Saat mereka bergegas, dia tidak mungkin menahan busur tuannya di tempat terbuka, karena itu akan menguras energi langitnya. Dengan black down boat, itu sudah lebih dari cukup untuk menangani sebagian besar situasi. Empat jam kemudian, langit mulai gelap, dan Zhou Weiking memberi perintah untuk mendirikan kemah. Menyiapkan kemah adalah tugas yang sangat rumit, dan Zhang Lang serta siswa lain dari Akademi Militer Fei Li bertanggung jawab atasnya. Mereka memilih lereng yang agak tinggi, dan beberapa pohon ditebang. Dengan cara ini, pertama-tama mereka dapat membuka bidang pandang mereka, dan pada saat yang sama, dengan pepohonan menghalangi jalan mereka, bahkan jika mereka diserang oleh binatang surgawi, itu akan menjadi penyangga. Bab 360 Lin Tianao dan yang lainnya memandang Zhang Lang dan yang lainnya bekerja keras, dan mereka hanya bisa menganggup dalam hati. Tingkat kultifasi Zhang Lang dan yang lainnya tidak ada artinya di mata mereka, tetapi saat ini, mereka bertanggung jawab untuk mendirikan kemah secara teratur, setiap detail direncanakan dengan baik. Mereka memang siswa terbaik Akademi Militer Fei Li. Satu lawan satu, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkan mereka, tetapi jika kedua belah pihak memimpin pasukan, Lin Tianao yakin bahwa para siswa dari Akademi Heavenly Bed ini tidak akan cocok untuk mereka. Sambil memuji kekuatan para siswa ini, dia juga memuji kemampuan Zhou Weiking. Untuk dapat membuat orang-orang ini mengikutinya dengan rela, itu adalah kemampuan yang sebenarnya. Zhou Weiking belum genap 20 tahun, dan dia sudah memiliki karisma dan karisma yang begitu besar. Ketika dia lebih tua, seberapa jauh dia akan tumbuh. Sangat cepat, Kam sudah siap. Dalam perjalanan, mereka membeli tenda, dan mereka sudah menyiapkannya. Mereka tidak menyalakan api, hanya mengambil jatah kering. Sangguan Feier berjalan ke arah Zhou Weiking dan duduk di sampingnya, mencuri pandang ke calon ipar laki-lakinya. Zhou Weiking duduk di sana dengan tenang, tatapannya tenang, seolah tenggelam dalam pikirannya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Zhou Weiking tidak bisa dianggap sebagai pemuda tampan. Namun, dia tinggi dan berotot, dan perlahan memiliki aura pria dewasa. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia jelas lebih kuat darinya, duduk di sampingnya, Sangguan Feier merasa seperti dilindungi. Perasaan seperti itu sangat aneh baginya. Jika saat ini, Sangguan Bing Er berada di sisi Zhou Weiking, dia pasti akan duduk di dekat Zhou Weiking, bersandar di bahunya yang kuat untuk menikmati kedamaian dan ketenangan. Namun, Sangguan Feier tidak bisa melakukan itu. Meskipun mereka berasal dari ibu yang sama, dia memiliki kepribadian yang lincah dan aktif. Dia bisa duduk sebentar, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa duduk diam. Oi, Ayo kita latihan tempur yang sebenarnya. Sangguan Feier menyenggol Zhou Weiking. Latihan pertempuran yang sebenarnya. Zhou Weiking menatapnya dengan waspada. Kamu ingin membalas dendam padaku. Terhadap kekuatan Sangguan Feier, dia sangat waspada. Sangguan Feier berkata dengan marah, mengapa kamu selalu berpikiran buruk tentang orang lain. Apapun yang terjadi, Anda adalah calon ipar saya. Mengapa saya akan membalas dendam pada Anda? Aku hanya ingin berdebat denganmu. Tidakkah menurutmu kemampuan pertarungan jarak dekatmu sebenarnya sangat lemah? Zhou Weiking terdiam. Lemah. Mungkin hanya Sangguan Feier yang akan mengatakan bahwa dia lemah dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dibandingkan dengan master manik surgawinya yang memiliki permata fisik ganda miliknya sendiri, keterampilan pertarungan jarak dekatnya memang jauh lebih lemah. Menjelang titik ini, Zhou Weiking benar-benar mengagumi Sangguan Feier. Dalam hal pertarungan jarak dekat murni, dia jelas bukan tandingannya. Jika dia bisa mempelajari lebih banyak teknik pertarungan jarak dekat darinya, itu jelas akan sangat bermanfaat baginya. Sekarang bukan waktunya. Kenapa kamu tidak melihat tempat ini? Ini adalah hutan setan hantu, dan kita dapat bertemu dengan binatang surgawi kapan saja. Bagaimana jika binatang surgawi tiba-tiba menyerang, dan kita kehabisan energi surgawi? Apa yang dikatakan Zhou Weiking adalah kebenaran? Di antara kelompok itu, yang terkuat adalah Sangguan Feier, diikuti oleh Zhou Weiking dan Lin Tianou. Meskipun kekuatan pribadi Zhou Weiking bukanlah yang terkuat di seluruh kelompok, dia tetap yang paling penting. Tidak hanya dia harus berkoordinasi dan berkoordinasi, dia juga memiliki banyak keterampilan kontrol. Dengan keterampilan kontrol ini, dia bisa sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan dari seluruh kelompok. Sangguan Feier terkikik dan berkata, tidak masalah, kita bisa berdebat tanpa menggunakan energi surgawi. Lagipula, kita tidak seharusnya menggunakan energi surgawi dalam pertempuran jarak dekat. Bagaimana kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan fisik kita saja? Kekuatan fisik, mendengar kata itu, mata jahat Zhou Weiking berbinar. Saat tatapannya tertuju pada Sangguan Feier, jelas bahwa dia tidak berguna. Bajingan, apa yang kamu pikirkan? Sangguan Feier langsung tersipu dari tatapannya. Bajingan ini, mengapa dia selalu melihat tempat yang memalukan seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Bing Er jatuh cinta padanya. Kamu laki-laki atau bukan? Kamu datang atau tidak? Cepat, kata Sangguan Feier dengan marah. Zhou Weiking mendengus dan berkata, baik, mari kita pergi lebih jauh. Baiklah, tidak ada energi surgawi, peralatan konsolidasi, atau keterampilan tersimpan. Dalam hatinya, dia berpikir, apakah aku benar-benar takut padanya? Dalam hal tingkat kultivasi, meskipun Sangguan Feier tidak sekuat dia, dalam hal keterampilan pertempuran jarak dekat, dia pasti lebih kuat. Namun, Zhou Weiking sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia sangat percaya pada prinsip kekuatan yang menaklukkan sepuluh keuntungan. Terutama ketika dia memikirkan empat kata, ringless ground ht full ground, pada perlengkapannya, perasaan itu tidak ada bandingannya. Sangguan Feier berdiri dan berjalan menuju hutan di samping. Zhou Weiking memberi isyarat kepada Lin Tianou, menunjukkan bahwa dia tidak jauh, sebelum mengikutinya. Zhou Weiking baru saja memasuki hutan ketika dia mendengar Sangguan Feier berteriak, aku datang. Sebelum Zhou Weiking dapat memikirkan arti ambigu dari kata-kata itu, aroma samar tercium di hidungnya. Sangguan Feier menerkam langsung ke arah Zhou Weiking. Tanpa gelangnya, tangan mungilnya yang ramping tampaknya tidak menjadi ancaman sama sekali. Kedua tangannya meraih bahu Zhou Weiking, seluruh tubuhnya seperti burung layang-layang terbang ke pelukannya. Ditambah dengan kata-katanya, itu memberi Zhou Weiking perasaan bahwa dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Datanglah, Zhou Weiking menyeringai, menjawab tanpa malu-malu. Dia tahu bahwa koordinasi dan fleksibilitasnya jauh dari sebanding dengan Sangguan Feier, dan dia bahkan tidak mencoba mengelak, malah mengangkat tangannya untuk memblokir tangannya, berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk menang. Saat keempat tangan hendak bertemu, tiba-tiba, gerakan Sangguan Feier berubah. Tubuhnya berjongkok sedikit, dan tangan yang memegang bahu Zhou Weiking tenggelam. Reaksi Zhou Weiking tidak lambat, dan dia dengan cepat mundur setengah langkah, sikunya mengarah ke bawah, berencana untuk menghancurkan lengan Sangguan Feier sehingga dia tidak bisa cukup dekat untuk menyerangnya. Senyum tipis muncul di bibir Sangguan Feier. Lagi pula, dia memiliki wajah yang persis sama dengan Sangguan Binger, dan menambahkan fakta bahwa dia tersenyum dengan sangat tenang, seolah-olah Sangguan Binger ada tepat di depannya. Hati Zhou Weiking melembut, dan sikunya langsung kehilangan sebagian kekuatannya. Namun, tepat pada saat itu, Sangguan Feier mulai bergerak. Langkah kakinya tidak berubah, tetapi bagian atas tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang, meski tidak banyak, hanya setengah ci. Namun, tangannya telah berubah dari meraih menjadi mengangkat, dan dengan jentikan secepat kilat di pergelangan tangannya, baik jari telunjuk dan jari tengahnya menyerang siku Zhou Weiking. Siku manusia sangat keras, tetapi di tengah siku, ada titik mati rasa. Biasanya, jika seseorang menyentuhnya secara tidak sengaja, seluruh tubuh akan mati rasa selama setengah hari. Selanjutnya, ini adalah serangan yang disengaja dari Sangguan Feier. Zhou Weiking merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tersengat listrik, dan lengannya lemas. Pada saat itu, Sangguan Feier maju selangkah. Kedua tangannya meraih pergelangan tangan Zhou Weiking, jari-jarinya menekan pergelangan tangannya, menyebabkan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, Sangguan Feier memanfaatkan momen ketika Zhou Weiking tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk meraih pergelangan tangannya dan melompat mundur. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, kaki kanannya terangkat dan menendang otot dada Zhou Weiking. Asterisk swash asterisk suara keras, dan Zhou Weiking terlempar ke belakang seperti kelinci menendang lang. Asterisk peng asterisk setelah terbang sejauh 4, 5 yard, tubuh Zhou Weiking terhempas keras ke batang pohon, sebelum meluncur perlahan ke bawah. Tanpa menggunakan energi surgawi apapun, dengan fisik dan kekuatan Zhou Weiking, dilempar ke bawah seperti itu seharusnya baik-baik saja. Namun, meski begitu, dia tetap terlempar ke samping. Sangguan Feier terkikik dan berbalik, menatapnya saat dia merangkak dari tanah. Dia mengibaskan jari ke arahnya, seolah berkata, dalam hal pertarungan jarak dekat, kamu bukan tandinganku. Zhou Weiking mendengus marah, dan kaki kanannya meledak dengan kekuatan. Seluruh tubuhnya seperti harimau ganas, menerkam dengan ganas ke arah sangguan Bing Er. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya, dan tangannya dipegang di depan dadanya, pada saat yang sama mengedarkan seluruh kekuatannya, ototnya menegang, matanya tertuju pada sangguan Feier, siap bereaksi kapan saja. Mata sangguan Feier menunjukkan senyum licik. Menghadapi serbuan Zhou Weiking seperti harimau lapar, dia tidak mundur, malah maju. Kaki kanannya tiba-tiba terangkat, dan seperti kapak perang, kaki kanannya menebas ke arah kepala Zhou Weiking. Seluruh gerakan sangat terkoordinasi, kombinasi sempurna antara fleksibilitas dan kekuatan. Melihat kaki sangguan Feier turun, Zhou Weiking bahkan tidak repot-repot menghindar. Pada saat itu, dia tidak lupa membayangkan bagaimana jadinya jika sangguan Feier mengenakan rock ketika dia melakukan high split. Lalu apa yang akan terjadi? Asteris peng asteris kaki kanan sangguan Feier menabrak dengan kejam ke bahu kiri Zhou Weiking, menyebabkan Zhou Weiking menggertakkan giginya kesakitan. Meskipun permata fisik sangguan Feier tidak memiliki atribut kekuatan, bagaimanapun juga dia adalah master permata surgawi enam permata, dan dorongan untuk fisiknya tidak kecil. Namun, Zhou Weiking sengaja mengambil tendangan itu. Dia tahu bahwa dengan fleksibilitas dan koordinasi sangguan Feier, dalam keadaan normal dia tidak akan bisa menghadapinya. Karena dia sengaja menendang, Zhou Weiking telah membuat banyak persiapan. Begitu tendangan sangguan Feier mendarat di bahunya, dia sudah bergerak seperti kilat, kedua tangannya mencengkram betis sangguan Feier. Jika tendangannya meleset, refleks sangguan Feier akan membuatnya menghindari tangan Zhou Weiking. Namun, ketika kakinya mendarat di bahu Zhou Weiking, pantulan dari otot bahunya telah menyebabkan gerakannya sedikit melambat, dan sepersekian detik itulah yang membuat Zhou Weiking berhasil. Meskipun dipisahkan oleh celana, ketika tangan Zhou Weiking mencengkram betis sangguan Feier, merasakan elastisitas luar biasa dari kulit halusnya melalui celana, dia masih terkejut. Sangguan Feier dan sangguan Bing Er adalah saudara perempuan, kembar tiga, dan mereka terlihat persis sama. Namun, perasaan tubuh mereka benar-benar berbeda. Terima kasih telah menonton!